Menghau menghantam daratan yang merupakan surga ke-satu. Retakan dan celah besar menyebar, dan sulit untuk mengatakan berapa lama lagi surga ke-satu dapat bertahan bersama. Sementara itu, di gunung dan laut kedelapan, suara gemuruh bergema dari wilayah 33 neraka. Kemudian, langit berbintang tampak pecah saat celah besar terbuka. Sosok yang basah kuyuk berjalan dengan susah payah, sosok yang memancarkan kegilaan dan kebencian yang berbisa. Dia segera batuk seteguk besar darah, setelah itu api kegilaan menyala di matanya. Kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong tajam. Menghau, dengan ini aku bersumpah untuk memusnahkan seluruh klanmu. Itu tidak lain adalah orang luar Long Linzi lapis baja emas yang telah dibujuk Menghau ke-33 neraka, salah satu dari dua penguasa dao orang luar. Saat ini, tidak ada potongan armor emas yang terlihat padanya. Dia dalam keadaan sangat sakit, dan jelas lelah. Namun, tingkat energinya tidak kalah dari sebelumnya, dan faktanya, dia sedikit lebih kuat. Mustahil untuk mengatakan siksaan apa yang dia alami di dalam 33 neraka, atau bagaimana dia berhasil melarikan diri. Namun, harga yang dia bayar jelas tak terbayangkan. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan terlalu termakan oleh kebencian. Begitu dia muncul, indera ketuhanannya menyebar, lalu getaran menjalari dirinya. Dia mendengar teriakan dan tangisan yang datang dari para pembudidaya gunung dan laut kedelapan, serta sesama orang luar, dan melihat ke langit. Kemudian, dia melihat rumahnya, daratan yang merupakan surga ke-1, mulai runtuh. Apa yang membuatnya lebih marah dari sebelumnya adalah bahwa dia bisa dengan jelas merasakan aura Meng Hao, yang dia benci dengan penuh semangat dan tidak sabar untuk mencabik-cabiknya dengan giginya. Meng Hao, dia menggeram, mengangkat kepalanya ke belakang mengeluarkan raungan yang sangat kuat yang memenuhi seluruh gunung dan laut kedelapan. Semua pembudidaya dan orang luar merasakan pikiran mereka bergetar saat Long Linzi berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke udara. Paragon Ego masih berjuang melawan Paragon Sidrim. Dia tidak terlalu cemas sebelumnya, tetapi sekarang sedang mempertimbangkan untuk membayar berapapun harganya, tidak peduli seberapa parah untuk melepaskan diri dari pertarungan. Namun, begitu dia merasakan aura Long Linzi, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Tuan Kekaisaran yang melawan Siti Garba memiliki reaksi yang sama. Tiga inkarnasi dari Dao Soverein lainnya menghela nafas lega, dan kemudian melepaskan aliran kehendak ilahi yang kuat, yang mengirimkan riak ke dalam kehampaan. Bunuh Meng Hao, hentikan dia, berapapun harganya, dia harus ditebang. Tingkat mengejutkan dari kehendak ilahi mereka menyebar ke seluruh alam gunung dan laut, menyebabkan semua pembudidaya merasakannya. Wajah para pembudidaya itu langsung berkedip, dan kecemasan muncul di hati mereka. Meng Hao telah menjadi simbol semangat mereka, percikan api yang mengobarkan api di mata mereka. Jika surga pertama benar-benar jatuh, maka percikan itu akan tumbuh menjadi neraka yang dapat menggenangi langit dan bumi. Tapi, jika surga ke satu tidak jatuh, dan jika Meng Hao mati, maka nyala api itu tidak akan merusak siapapun kecuali diri mereka sendiri. Tak terhitung jumlah pembudidaya yang menyaksikan dengan cemas saat semuanya bergetar. Adapun Long Linzi, dia tahu persis apa misinya. Keamanan tanah airnya, dan permusuhannya terhadap Meng Hao, menjadi satu, mengisinya dengan ledakan kegilaan yang menyebabkan dia bahkan mengabaikan keselamatannya sendiri. Meng Hao, Long Linzi meraung keras saat dia menembak dengan kecepatan luar biasa menuju surga ke satu. Saat dia mendekat, daratan di atas terus pecah. Bahkan ada beberapa tempat di sepanjang perbatasan yang runtuh. Serpihan batu yang tersebar jatuh ke bawah melalui langit berbintang, yang kemudian terbakar oleh gesekan memasuki wilayah alam gunung dan laut. Segera, langit berbintang itu seperti lautan api. Semua orang yang menonton dipenuhi dengan keterkejutan total. Long Linzi bahkan mulai membakar kekuatan hidupnya sendiri, menyebabkan api berkobar di sekelilingnya saat dia melesat menuju langit ke satu. Pada saat yang sama ketika dia akan menginjakan kaki ke surga pertama, Meng Hao melayang di sana di udara, melihat kumpulan api di sekelilingnya. Ceritan sengsara terdengar di telinganya saat tanah retak dan hancur. Kota-kota runtuh, dan banyak bangunan runtuh. Pegunungan menjadi dataran, dan dataran menjadi celah dan lembah. Dia bisa merasakan kekuatan pengusiran yang datang dari dunia, serta kepahitan kehendak dunia yang melolong dalam kesedihan. Dalam hati, Meng Hao menghela nafas, lalu tiba-tiba melihat kekejauhan. Sesaat kemudian, matanya tertuju pada Long Linzi, yang baru saja meledak ke surga pertama seperti sambaran petir. Ini adalah rumahnya, tempat dia dibesarkan dan berlatih kultifasi. Dia memiliki banyak kenangan indah tentang tempat ini, dan kemanapun dia memandang dia bisa melihat tempat-tempat di mana dia menghabiskan waktu. Tapi sekarang, melihat sekeliling membuatnya gemetar, dan penglihatannya menjadi merah seperti darah. Dia ingin mengatakan sesuatu, berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia mulai terengah-engah, dan perasaan marah dan gila dalam dirinya benar-benar luar biasa. Kakamu-kamu maniak, saya tidak percaya Anda bersedia menghancurkan orang-orang saya, suku saya, semua kota, seluruh dunia. Kita mungkin berperang, tapi bagaimana kamu bisa pergi sejauh ini? Mata gila Longlinzi benar-benar merah, dan bahkan meneteskan air mata darah. Jantungnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Kesegala arah, dia hanya melihat kota-kota yang hancur, dan rakyatnya yang tak terhitung jumlahnya mati atau sekarat. Dia mencium bau darah sesama sukunya, dan bisa melihat tumpukan mayat dan reruntuhan. Meng Hao. Dia meraung. Dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Meng Hao, menyebabkan segalanya bergetar. Jadi, Anda mengerti bahwa ada batasan untuk perang para pembudidaya. Manusia fana harus dibiarkan sendiri. Meng Hao menatap Longlinzi dengan mencemoh. Suara keren, katanya, saya tidak yakin tentang semua pembudidaya lain di pegunungan dan lautan. Lanjutnya, tapi saya hidup dengan moto mata ganti mata, darah ganti darah. Hari ini, pemusnahan surga ke-1 hanyalah permulaan. Suara Meng Hao sedingin es saat menggema. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan kemudian meninju ke arah Longlinzi. Dia berada 5.000 km jauhnya, tapi dia masih melepaskan tinju pemusnahan kehidupan. Kehendak pemusnahan meledak, menyedot semua kekuatan kehidupan di area tersebut, kehidupan surga ke-1. Pukulan tinju itu mengguncang daratan, mengguncang pegunungan, dan menyebabkan warna-warni berkilat di udara saat bergemuruh. Mata Longlinzi melebar. Meskipun dia benar-benar marah, dia masih menguasai akal sehatnya. Begitu Meng Hao menyerang, jantungnya mulai berdebar. Meskipun kekuatan serangan tinju datang murni dari tubuh kedagingan Meng Hao, itu masih mengisi dirinya dengan sensasi bahaya yang intens. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian menunjuk ke arah Meng Hao. Seketika, kekuatan esens meledak, menjadi pusaran enam warna yang menghantam serangan tinju Meng Hao. Gemuruh, langit dan bumi bergetar, begitu pula Longlinzi saat dia terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meng Hao juga mundur, dan meskipun setiap langkah yang dia ambil adalah di atas udara itu sendiri, tanah di bawahnya bergetar sebagai tanggapan, dan setelah beberapa langkah, itu meledak. Tanah runtuh sejauh 3000 meter ke segala arah saat lubang besar muncul di bumi. Batuan dan puing-puing jatuh ke arah alam gunung dan laut saat sebuah kawah terbuka yang menembus seluruh langit pertama. Faktanya, jika Anda melihat ke bawah kecela itu, Anda akan dapat melihat alam gunung dan laut di bawah. Begitulah cara Meng Hao bertarung meminjam kekuatan serangan terhadapnya untuk melepaskan pengebomannya sendiri. Longlinzi meraung, dan tangannya berkedip dengan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan enam esens meletus. Mereka langsung berubah menjadi enam kadal ganas, yang memancarkan keinginan pemusnahan yang menakutkan saat mereka menyerang Meng Hao. Mata Meng Hao berkedip, dan dia tertawa dingin. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikannya, memanggil Jembatan Paragon. Ketika Jembatan Paragon turun ke enam kadal esens, ledakan gemuruh besar bergemas saat semuanya hancur. Longlinzi melihat ke tanah yang hancur yang merupakan rumahnya, dan berteriak. Kemudian, sambil tertawa getir, dia mulai membakar kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatan basis kultifasinya secara eksplosif. Dalam sekejap mata, dia menembus udara untuk muncul di depan Meng Hao. Tangannya melintas dalam gerakan mantra dua tangan, dan api melompat keluar untuk membentuk mulut raksasa yang menerjang ke arah Meng Hao. Meng Hao tidak punya waktu untuk mengelak. Dia hanya menyaksikan mulut hitam api menggigitnya. Api hitam mengamuk saat semuanya terkoyak langit, tanah, dan udara. Tapi kemudian, suara gemuruh terdengar saat api hitam runtuh, dan Meng Hao berjalan keluar, memegang senjata pertempuran. Dia tidak berhenti sejenak sebelum mengisi daya Longlinzi. Senjata pertempuran sangat kuat, tetapi juga cukup menguras tenaga. Meskipun Meng Hao berhati-hati dengan bagaimana dia memanfaatkan basis kultifasinya, ketika saatnya tiba untuk menyerang, dia tidak pernah ragu. Dan sekarang, senjata pertempuran menebas ke arah Longlinzi. Namun, pada saat itu, getaran menjalari Longlinzi, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan melolong. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya tiba-tiba terbelah seperti jangkrik yang menumpahkan karapasnya. Yang mengejutkan, hanya satu dari tubuh itu yang terkena battle weapon. Tubuh lainnya jatuh mundur sepenuhnya, cahaya hitam berkelap-kelip di sekelilingnya. Meskipun auranya telah berkurang, dia sama sekali tidak terluka. Berapa kali kamu bisa menyerang seperti itu? Longlinzi meraung, badai angin bertiup di sekelilingnya. Meng Hao mengerutkan kening, melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dan kemudian menunjuk ke arah Longlinzi. Itu adalah heks penyegelan iblis ke-8, namun, segera setelah sihir heksing dilepaskan, Longlinzi mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung. Bunda Kadal, kehendak surga pertama, lindungi aku. Saat Longlinzi meraung, sebuah wasiat yang mengejutkan muncul dari dalam surga pertama yang runtuh. Itu langsung turun ke Longlinzi, melawan balik sihir heksing, benar-benar meniadakannya dengan cara yang mengejutkan. Mata Meng Hao menyipit, tapi dia tidak ragu. Dia menyingkirkan senjata pertempuran dan kemudian mengepalkan tinjunya untuk melepaskan tinju bedevilmen. Longlinzi terlempar ke belakang dengan ledakan. Darah menyembur keluar dari mulutnya, tetapi ekspresi ganas terlihat di wajahnya saat dia mulai melakukan gerakan mantra. Namun, bahkan saat dia melakukannya, Meng Hao mendengus dingin dan berubah menjadi rok biru. Saat rok mendekat, cakar merobek udara menuju Longlinzi. Bahkan saat cakar itu mendekat, suara gemuruh bergema dari Longlinzi saat dia meninggalkan bentuk humanoidnya dan berubah menjadi kadal hitam. Menderu, dia mengayunkan ekornya ke udara, menghancurkannya saat menabrak karang. Rok biru hancur, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut Meng Hao. Namun, dia tidak melambat. Sebaliknya, tangan kanannya mengepal dan dia meninju Longlinzi tepat di dada. Ini tidak lain adalah tinju pembunuh dewa. Itu menyatukan keinginannya dengan kehendak surga, berubah menjadi serangan tinju yang bisa memusnahkan segalanya. Ledakan besar-besaran terdengar saat tinju menyerap setengah dari kekuatan hidup seluruh surga pertama, melepaskan semangat bedefilmen dan kehendak pembunuhan dewa. Longlinzi berteriak dengan sedih saat dia terlempar ke belakang. Daging dan darahnya hancur, sisiknya hancur. Dia terhempas ke tanah, yang berguncang saat kawah besar terbuka. Saat kawah itu runtuh, Meng Hao sekali lagi mulai membesar hingga tingginya mencapai 3.000 meter. Kemudian dia mengambil langkah maju, melompat ke kawah dan membanting kepalan tangan ke arah Longlinzi. Namun, saat tinju dilepaskan, Meng Hao mengerutkan kening. Tubuh Longlinzi agak buram, dan dia bahkan mendengus dingin. Tidak nyata, Meng Hao bergumam, ekspresinya tenang. Namun, tangan kanannya tidak melambat, tapi malah melesat saat meluncur ke arah sosok ilusi. Kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya dan basis kultivasinya mendukung serangan tinju saat melewati ilusi dan menghantam bumi di belakangnya. Ledakan yang dihasilkan mengguncang seluruh daratan. Beberapa kawah besar terbentuk yang menembus sampai ke sisi lain daratan, mengirimkan puing-puing dalam jumlah besar berjatuhan ke arah alam gunung dan laut. Adapun Meng Hao sendiri, dia mengikuti runtuhnya kawah ke bawah, menghindari serangan ekor ganas yang keluar dari Longlinzi. Saat ekor menjerit melewati kepalanya, Longlinzi meraung dengan kejam, lalu mengubah taktik, mengulurkan tangan untuk meraih Meng Hao. Kamu tidak perlu mengejarku, kata Meng Hao dengan dingin. Kuali petir tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pencahayaan menari, dan dia berbalik ke arah Longlinzi, langsung bertukar tempat dengannya melalui transposisi pemindahan bentuk. Saat mereka berpindah lokasi, Meng Hao melepaskan akal ilahinya, yang 80% sekuat milik Paragon. Ledakan terdengar saat menabrak Longlinzi, mendorongnya ke bawah. Perasaan ilahi yang kuat seharusnya cukup untuk melukainya secara serius, namun sebuah patung besar tiba-tiba muncul di belakangnya, yang mengelilingi Longlinzi dan juga menolak perasaan ilahi. Saat melawan, ia mendorong secara agresif ke arah Meng Hao. Tepat ketika Meng Hao hendak melakukan serangan balik, kekuatan pengorbanan tiba-tiba bangkit dari dalam gunung dan laut keempat. Kekuatan pengorbanan itu menyebabkan Longlinzi tumbuh dengan cepat, dan juga meningkatkan level basis kultivasinya. Dia kemudian melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong saat dia menembak ke arah Meng Hao dengan kecepatan tinggi. Meng Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa penguasa kekaisaran luar yang bertarung dengan Siti Garba di gunung dan laut keempat tidak dapat melepaskan diri dari pertarungan. Sebaliknya, dia telah melepaskan sihir rahasia ini, mengambil sebagian dari basis kultivasinya sendiri dan memberikannya pada Longlinzi. Gemuru bergema saat api meletus di sekitar Longlinzi yang masuk. Kemudian dia melakukan gerakan mantra, dan mata patung besar itu terbuka. Itu memelototi Meng Hao dengan tampilan seperti kematian itu sendiri, benar-benar mengunci area di sekitarnya. Mati, lolong Longlinzi, meluncur ke depan untuk membanting kepalanya ke Meng Hao. Tangan kanan Meng Hao terangkat, dan jeli daging muncul. Tahu persis apa yang diinginkan Meng Hao, itu hanya menghela nafas dan berubah menjadi membran karet yang lebar. Suara pukulan yang kuat bergema saat Longlinzi menghantam jeli daging dan kemudian didorong mundur, kekuatan pukulannya menyebar. Gemetar, Longlinzi meraung, namun, itu tidak bisa meredam jeritan kesakitan yang terdengar dari mulut jeli daging. Au, sakit sekali. Tuan ketiga menyerah. Saya menyerah. Jeli daging dengan cepat menyusut kembali, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembak kembali ke dalam tas pegangan Meng Hao. Sedangkan untuk Longlinzi, serangan balik mengirimkan tikaman rasa sakit ke seluruh tubuhnya, membuat ki dan darahnya mendidih, dan untuk sementara membekukan basis kultivasinya. Mata Meng Hao berkedip, bahkan ketika Longlinzi jatuh ke belakang, dia mengulurkan tangan kanannya dan melambaikan jarinya untuk melepaskan heks penyegelan iblis ke delapan. Longlinzi berhenti mereka tidak lagi berada di surga ke satu sekarang, melainkan di bawahnya. Oleh karena itu, Longlinzi tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan dari restu dari surga pertama, dan dengan demikian, heks penyegelan iblis segera berhasil. Hampir segera setelah Longlinzi berhenti, senjata pertempuran muncul di tangan Meng Hao, yang dia tebas. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Dia berkata, niat membunuh berkedip di mata Meng Hao. Pisau tebasan ini bergerak terlalu cepat untuk bisa dipertahankan oleh Longlinzi. Tidak ada sihir pelarian yang bisa digunakan, dan dia juga dikunci di tempat oleh sihir heksing Meng Hao. Namun, pada titik inilah, di bagian lain dari langit berbintang, paragon luar yang melawan Sea Dream tiba-tiba mengeluarkan raungan yang kuat, menyebabkan cahaya berwarna darah bersinar dari tubuhnya. Seketika, cahaya berwarna darah yang serupa mulai bersinar dari Longlinzi. Rupanya, semacam koneksi aneh bermunculan di antara mereka berdua. Simbiosis darah. Sea Dream berkata dengan dingin. Ego, kamu benar-benar berani melepaskan sihir ini saat melawanku. Dia segera menyerang paragon. Namun, karena cahaya berwarna darah, serangan Meng Hao sudah pasti gagal. Longlinzi menghilang, muncul kembali di kejauhan beberapa saat kemudian. Sementara itu, senjata pertempuran Meng Hao menebas celah besar ke dalam kehampaan. Di kejauhan, Longlinzi memelototi Meng Hao, bibirnya membentuk senyuman. Namun, alih-alih menuju Meng Hao lagi, dia berbalik dan menembak ke arah alam gunung dan laut. Meng Hao hanya melihatnya pergi, matanya dingin. Meng Hao, karena kamu berani memusnahkan surga ke satu, aku akan mulai memusnahkan para pembudidaya alam gunung dan laut. Mari kita lihat apakah Anda memilih untuk menyelamatkan mereka atau tidak. Longlinzi sudah batuk darah, dan dalam keadaan benar-benar basah kuyuk. Menderu, dia menembak ke arah alam gunung dan laut, berharap untuk memaksa Meng Hao berhenti menyerang surga ke satu. Anda ingin menghapus surga ke satu? Aku akan membantai kultifator gunung dan lautmu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang paling kejam, dan siapa yang menyerah lebih dulu. Longlinzi yang gila dengan cepat menambah kecepatan. Apakah Anda lebih peduli tentang daratan yang sekarat ini daripada para penggarap pegunungan dan laut yang masih hidup? Apa pilihanmu, Meng Hao? Murid Meng Hao menyempit. Kekuatan efektif basis kultifasinya sudah melewati level 5 esens, dan sepenuhnya berada di level 6 esens. Namun, Longlinzi berada di level yang sama. Meskipun ada beberapa perbedaan di antara mereka, perbedaan itu tidak terlalu besar. Selain itu, aset Meng Hao yang paling kuat, akal ilahinya, adalah sesuatu yang sudah diperlengkapi lawannya untuk mempertahankan diri. Yang paling relevan adalah dia telah menerima berkah dari Raja Kekaisaran dan Paragon. Karena semua peningkatan yang mengerikan itu, dia memiliki banyak cara untuk menghindari kematian. Jika tidak demikian, dia pasti sudah mati, ditebas oleh senjata pertempuran Meng Hao. Ekspresi sedap dipandang muncul di wajah Meng Hao. Tiba-tiba, dia mengirim pesan, Chou Mentai, bisakah kamu mengubah orang luar Paragon Ego ini menjadi boneka? Suara kuno Chou Mentai segera bergema sebagai jawaban. Untuk menjamin kesuksesan, itu harus dilakukan saat Paragon secara pribadi menyerangmu. Saya hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukannya, dan dalam situasi ini kemungkinan keberhasilannya kurang dari 30%. Dalam semua perhitungan Meng Hao, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Long Lin Zi akan melarikan diri dari pertempuran pada saat kritis seperti itu. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Paragon luar. Hanya Paragon itu yang bisa menyelamatkan Long Lin Zi dan kemudian menggunakannya untuk menjebak Meng Hao. Meng Hao tidak punya pilihan. Secara rasional, dia seharusnya terus menyerang surga ke satu. Namun, hatinya tidak mengizinkannya melakukan itu. Sambil mendesah pelan, dia akan membuat pilihannya ketika matanya tiba-tiba membelalak. Melihat ke bawah ke alam gunung dan laut, dia melihat seberkas cahaya terang menembak dengan kecepatan luar biasa langsung ke arah Long Lin Zi. Ketergantungan Patriarch, pikir Meng Hao, benar-benar terguncang. Itu tidak lain adalah Patriarch Reliance, melolong saat dia terbang dengan kecepatan tinggi. Hei, kamu kadal kecil yang lemah, Patriarch Reliance ada di sini untuk menempatkanmu di tempatmu. Patriarch Reliance meraung, tiba-tiba tumbuh lebih besar ukurannya saat dia meluncur ke arah Long Lin Zi. Pada saat yang sama, getaran mengalir melalui Patriarch Reliance, dan suara gemuruh terdengar saat simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Ketika Patriarch Reliance tidak menyerang Meng Hao, simbol-simbol magis itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan basis kultivasinya. Selanjutnya, fluktuasi tanda segel yang dilepaskan tiba-tiba terpancar keluar. Rahasia terbesar Patriarch Reliance adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Meng Hao. Dia telah hidup sejak zaman sekte abadi iblis kuno. Ketika dia dan Meng Hao berselisih di masa lalu, kekuatan basis kultivasi yang dia keluarkan sudah ada di Dao Rilem. Bahkan ada saat singkat di mana dia memancarkan fluktuasi dari Dao Lord. Patriarch Reliance adalah salah satu kue yang sulit, dan fakta bahwa dia sekarang berada di jalur yang bertabrakan dengannya membuat Long Linzi ketakutan. Sekarang, berkat campur tangan Patriarch Reliance, dia tidak dapat terlibat dalam segala bentuk pembantaian di alam gunung dan laut. Meng Hao tertawa keras. Sekarang, tanpa ragu dia menembak kembali ke daratan yang merupakan surga ke-satu. Untuk kesedihan atas kehendak surga ke-satu, gemuruh terdengar saat lebih banyak kota jatuh, dan lebih banyak patung dihancurkan. Gunung dan sungai lenyap, dan seluruh daratan mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh sepenuhnya. Bongkahan puing mulai berjatuhan saat retakan menyebar ke seluruh daratan. Suara gemuruh terdengar saat sebagian besar tanah mulai runtuh. Semua pembudidaya alam gunung dan laut menyaksikan daratan yang merupakan surga ke-satu mulai hancur berkeping-keping. Roh diaduk. Pada saat ini, semua pembudidaya alam gunung dan laut merasakan semangat mereka meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggarap gunung dan laut bertarung sampai mati. Di semua sembilan gunung dan lautan, para pembudidaya dicambuk menjadi hirup pikuk. Mereka segera melancarkan serangan balik yang ganas terhadap orang luar. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Antisipasi memikirkan surga yang mengjulang di atas mereka hancur berkeping-keping. Mereka sedang menunggu. Masing-masing dan setiap pembudidaya gunung dan laut sedang menunggu. Mereka sedang menunggu sampai surga runtuh. Setelah itu, surga itu tidak akan pernah lagi menghalangi pandangan para pembudidaya alam gunung dan laut saat mereka melihat ke langit. Lapis demi lapis, penyegelan 33 surga akan dihancurkan, dan para pembudidaya gunung dan laut akan dapat melihat ke langit berbintang yang sebenarnya, dan melihat hamparan luas yang sebenarnya. Itu akan seperti pada hari-hari alam abadi Paragon, ketika mereka gagah berani dan gigih dalam semangat. Orang luar dalam keadaan linglung, gemetar saat mereka melihat ke daratan yang hancur yang merupakan surga ke-satu. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan ketakutan, dan ketakutan tentang alam abadi Paragon yang telah ada jauh di dalam darah mereka, dan sekarang secara bertahap merembes keluar. Orang luar yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan, dan meskipun mereka masih berjuang, masih berjuang melawan para pembudidaya gunung dan laut, itu hanya karena mereka masih berharap bahwa daratan di atas tidak akan runtuh. Tuan Kekaisaran meraung, dan Paragon mengamuk. Warna-warna liar melintas di surga dan bumi, dan suara gemuruh yang besar bisa terdengar. Surga ke-satu berguncang hebat, dan lebih banyak potongan mulai runtuh. Kehendak dunia yang ada di surga pertama mengeluarkan jeritan kesedihan yang tak terbatas, seolah-olah sedang sekarat. Yang mengejutkan, mayat-mayat sekarang berjatuhan melalui celah-celah yang menyebar ke seluruh langit pertama. Ada juga reruntuhan bangunan yang hancur, dan bahkan sebagian besar kota. Seluruh dunia benar-benar terguncang. Tidak, lolongan sedih terdengar dari beberapa lokasi berbeda di antara pegunungan dan laut, tempat inkarnasi penguasa Dao luar berada. Berbagai inkarnasi itu telah melawan penguasa gunung dan laut, tetapi sekarang mereka gemetar dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Mata mereka merah cerah, dan dalam kegilaan mereka, air mata darah merembes ke bawah. Itu karena mereka baru saja melihat sebuah kota jatuh dari langit. Hanya sekitar setengahnya yang tersisa utuh, dan kota itu sebenarnya adalah wilayah kekuasaan pribadi penguasa Dao luar di langit pertama. Itu juga adalah rumah dari banyak kerabatnya. Tapi sekarang, kota itu runtuh, dan dengan demikian, bisa dibayangkan nasib semua kerabat itu. Meng Hao, melolong inkarnasi dari penguasa Dao luar, yang kemudian keluar semua, membayar berapapun harganya, bahkan membakar kekuatan hidup mereka untuk mencoba keluar dari tembakan oleh penguasa gunung dan laut. Tentu saja, penguasa gunung dan laut tidak berada dalam posisi yang sama dengan penguasa Dao luar, dan tidak mau membakar kekuatan hidup mereka. Di saat ragu-ragu singkat di mana mereka mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, inkarnasi Dao Soverein meledak bebas. Balok cahaya yang menyala melesat di udara untuk menyatu bersama menjadi sosok yang bersatu, yang merupakan Dao Soverein yang lengkap. Meskipun inkarnasinya terluka parah, dan dua telah ditebang oleh Meng Hao, membakar kekuatan hidupnya dengan cepat mengembalikannya ke puncaknya. Memalingkan kepalanya ke belakang dan melolong, dia menembak ke arah langit pertama, penuh dengan kebencian dan kegilaan. Pada saat ini, semua orang luar dapat melihat apa yang terjadi, dan gemetar mengantisipasi Dao Soverein mereka mencegah rumah mereka dihancurkan. Air mata darah mengalir di wajah orang luar Dao Soverein saat dia melesat ke udara menuju surga ke-satu. Namun, pada saat yang hampir bersamaan dengan saat dia terbang, suara gemuruh yang besar dan mencengangkan bergema dari surga pertama, mengguncang seluruh alam gunung dan laut. Suara itu begitu keras sehingga para pembudidaya dan orang luar merasa gendang telinga mereka akan pecah kapan saja. Semuanya berhenti berkelahi dan melihat ke atas ke surga pertama. Apa yang mereka lihat adalah retakan besar yang membelah seluruh daratan, sebagai bongkahan yang terdiri dari hampir 10% dari seluruh struktur tiba-tiba mulai terbelah, disertai dengan suara kisi-kisi sekeras guntur. Sebongkah besar dari keseluruhan daratan, sebesar langit berbintang dari pegunungan dan laut manapun, perlahan mulai melorot. Saat potongan itu perlahan miring ke samping, semua bangunan dan struktur di atas daratan hancur. Namun, itu juga mungkin untuk melihat daerah di mana bongkahan itu masih terhubung ke daratan utama. Pada saat itulah Meng Hao muncul. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan serangan tinju. Yang mengejutkan semua orang, ledakan itu, memutuskan semua hubungan dengan daratan utama. RUUUMMMM BLLLLE. 10% penuh dari seluruh daratan mulai jatuh ke arah alam gunung dan laut. Itu luar biasa besar, begitu besar sehingga tampaknya mampu menghancurkan apapun di bawahnya. Namun, saat itulah kehendak pegunungan dan laut menyapu, merobek-robek bongkahan tak bernyawa menjadi awan puing yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak ke langit berbintang seperti bunga mekar dan kemudian perlahan melayang ke bawah. Alam gunung dan laut benar-benar sunyi. Orang luar menatap dengan mata terbelalak. Daud Sider Dao Soverein gemetar, dan kemudian melolong sedi penuh dengan keputusasaan, kebencian, dan bahkan penyesalan. Apakah dia menyesal membagi dirinya menjadi beberapa inkarnasi, atau menyesal berbaris ke medan perang, dan perang itu sendiri hanya dia yang tahu. Kemudian, suara gemuruh bergema saat bongkahan kedua daratan mulai terbelah. Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima. Lautan api mengamuk di langit berbintang, menerangi seluruh alam gunung dan laut. Saat ini, masa tanah benar-benar penuh dengan retakan besar. Satu bongkahan demi satu mulai putus dan jatuh ke arah alam gunung dan laut. Sesaat yang lama berlalu, dan kemudian ledakan paling keras dari mereka semua bergema, ledakan yang mengguncang seluruh alam gunung dan laut, dan seluruh surga pertama. Boom! Itu seperti guntur tiba-tiba yang meraung ke langit berbintang, dan bahkan menyebabkan alam gunung dan laut bergetar. Kemudian, terengah-engah mulai naik ke udara. Surga ke satu benar-benar runtuh. Semua pembudidaya alam gunung dan laut dapat melihat bahwa itu benar-benar hancur berkeping-keping. Puing-puing berjatuhan, seolah-olah langit ke satu adalah sebuah cermin yang telah hancur. Tidak ada sebidang tanah pun yang memenuhi syarat untuk tetap melayang di atas langit berbintang. Semua sisa-sisa yang hancur, hancur dan hancur jatuh dari langit. Surga runtuh. Keruntuhan itu hanyalah runtuhnya surga pertama, tetapi pada saat ini, itu merupakan pukulan besar bagi semua orang luar di alam gunung dan laut. Mereka gemetar hebat, dan tak satu pun dari mereka bahkan bisa berbicara. Mata mereka dipenuhi dengan kekosongan dan keputusasaan. Rumah mereka hilang. Rumah mereka, yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun, kini telah hilang. Sesama anggota suku mereka telah pergi. Di masa lalu, kerabat yang tak terhitung jumlahnya telah menjalani kehidupan yang tenang di surga pertama, tetapi sekarang mereka telah tiada. Surga ke satu dihancurkan, hancur berkeping-keping. Kota, puing-puing, dan mayat berjatuhan seperti hujan. Semuanya tidak ada lagi. Keputusasaan menyapu orang luar, dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka gemetar, dan ketakutan. Sebaliknya, para pembudidaya alam gunung dan laut dimeriahkan, dan sepenuhnya siap untuk berperang. Meng Hao benar-benar telah melakukan sesuatu yang mengguncang langit dan bumi. Tindakan perkasa. Dia tidak bisa menerangi setiap jengkal langit berbintang di alam gunung dan laut, tetapi dia bisa menyebabkan cahaya bersinar di mata semua pembudidaya di sana, bersinar di dalam hati mereka dan kehendak ilahi mereka. Cahaya itu adalah semangat alam gunung dan laut, kebangkitan seluruh bangsa. Dia menghancurkan surga ke satu untuk menghancurkan hati orang luar, dan untuk memberikan harapan kepada para pembudidaya gunung dan laut, untuk menggerakkan hati mereka. Kita bisa melakukannya. Kita masih bisa mengamankan kemenangan. Gemuru bergema dari atas, dan pada saat yang sama, para pembudidaya alam gunung dan laut meraung. Teriakan berapi api mereka menyapu seperti badai, bahkan suara kehancuran surga ke satu pun tidak bisa menenggelamkan mereka. Surga ke satu runtuh. Surga ke satu tidak ada lagi. Dia melakukannya. Meng Hao benar-benar melakukannya. Orang-orang berteriak dan menangis, dan air mata mereka berkilau di bawah cahaya api yang berkelap-kelip di atas kepala cahaya yang dipancarkan mata mereka adalah harapan, inspirasi, dan tekat. Di dalam gunung dan laut ketujuh, di kandang harimau planet, semua pembudidaya gemetar karena kegembiraan. Hati mereka telah mati, tetapi sekarang langit pertama runtuh, seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Di sembilan gunung dan lautan, para pembudidaya di semua medan perang telah terlalu lama ditekan. Sekarang surga pertama telah runtuh, mereka meletus, meledak, dan semangat mereka yang bangkit memenuhi seluruh alam gunung dan laut. Meng Hao? Meng Hao? Sulit untuk mengatakan siapa yang pertama kali mengatakannya, tetapi segera semua orang meneriakkan namanya. Semua suara di alam gunung dan laut bergabung menjadi seruan yang menggelegar. Suara gabungan mereka naik melalui langit berbintang, bahkan sampai Meng Hao bisa mendengar mereka. Meng Hao? Meng Hao? Meng Hao? Meng Hao? Alam gunung dan laut terguncang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pembudidaya meledak dengan kegembiraan, dan untuk orang luar, mereka gemetar dalam keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti, mereka dapat merasakan bahwa para pembudidaya alam gunung dan laut berbeda dari sebelumnya. Mereka lebih gagah, lebih pantang menyerah, dan lebih menakutkan. Seolah-olah orang yang bersatu akhirnya bangkit. Seolah-olah alam gunung dan laut adalah raksasa tidur yang dapat dipermalukan oleh siapapun dengan bebas. Tapi sekarang, raksasa itu telah membuka matanya. Itu bangun. Kebangkitan itu menyebabkan langit dan bumi berkedip dengan warna. Kebangkitan itu menyebabkan langit berbintang benar-benar terguncang. Surga pertama yang runtuh di atas seperti persembahan korban yang sekarang membangunkan alam gunung dan laut. Di gunung dan laut ke-9, semua orang di klan Fang bersorak. Fang Siu Feng tidak bisa lebih bersemangat saat dia melihat Meng Hao, hatinya penuh dengan rasa bangga. Dia ingin berteriak kepada semua pembudidaya di alam gunung dan laut, Meng Hao adalah putraku. Semua terpilih yang telah berurusan dengan Meng Hao di masa lalu, baik itu Fan Donger atau Ji Yin, mau tidak mau terhanyut dalam kegembiraan. Meskipun mereka memiliki emosi yang campur aduk, mereka tidak memikirkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Di mata mereka, mereka melihat matahari yang terik, mengangkat semangat orang-orang. Meng Hao. Bahkan, ada beberapa pembudidaya yang melihat ke arah mereka yang terpilih dan tiba-tiba menyadari bahwa berutang uang Meng Hao belum tentu merupakan hal yang buruk. Jika Meng Hao bertanya, akan ada banyak orang yang dengan senang hati akan menulis surat promise untuknya. Terhubung dengannya oleh karma bisa dianggap keberuntungan. Su Qing tersenyum, Fang Yu tersenyum, dan Meng Li tersenyum. Senyuman bahkan terlihat di wajah Li Ling'er. Pada saat ini, semua pembudidaya alam gunung dan laut merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri mereka yang belum pernah ada sebelumnya. Di planet South Heaven, Sui Dong Liu menyaksikan alam gunung dan laut bangkit, menyaksikan harapan muncul, dan dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Dengan semangat ini, maka, bahkan jika gunung dan lautan dikalahkan, maka selama satu kultifator tetap hidup, maka percikan api akan menyala, dan garis keturunan pegunungan dan lautan akan diwariskan untuk selama-lamanya. Sui Dong Liu tertawa terbahak-bahak, tawa kebahagiaan murni. Dia tahu bahwa sampai hari ini, kemenangan dan kekalahan tidaklah penting. Di atas langit berbintang, Meng Hao melayang di sana, melihat ke bawah ke seluruh alam gunung dan laut. Pada saat yang sama, para pembudidaya di bawah melihat ke atas melalui sisa-sisa surga pertama yang hancur di Meng Hao. Meng Hao merasa seolah-olah dia harus mengatakan sesuatu, jadi dia berpikir sejenak, lalu berbicara. Saya seorang pembudidaya gunung dan laut. Dia memperkuat kata-katanya dengan basis kultivasi dan perasaan ilahi, menyebabkannya bergema, dimulai dengan gunung dan laut keempat, kemudian menyebar ke ketiga, kedua, pertama serta kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Lambat laun, semua orang di alam gunung dan laut meneriakkan hal yang persis sama. Aku seorang kultivator gunung dan laut. Aku seorang kultivator gunung dan laut. Aku seorang kultivator gunung dan laut. Suara bergulir saat setiap kultivator berteriak dari lubuk hati mereka, meneriakkan kata-kata yang berisi hidup mereka, keinginan mereka, dan harga diri mereka. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Di planet selatan surga, Sui Dong Liu mengangkat kepalanya ke belakang dan mengangkat kedua tangannya ke udara. Sebagai tanggapan, kehendak alam gunung dan laut mulai mendidih dan bergemuruh secara eksplosif. Sejumlah besar energi surga dan bumi, yang telah disimpan selama bertahun-tahun, sekarang menyebar ke seluruh alam gunung dan laut, mengebor ke dalam tubuh semua pembudidaya. Satu persatu, orang-orang mulai meraung saat mereka mengalami terobosan basis kultivasi. Mereka telah ditekan terlalu lama, tapi sekarang, segel 33 surga melemah. Sekarang alam gunung dan laut telah distimulasi, para pembudidaya mulai melambung. Sejak saat itu 33 surga sekarang menjadi 32 surga, dan segel mereka telah kehilangan salah satu lapisannya. Saat suara gemuruh menggema ke telinga orang luar, mereka bergetar, dan mulai mundur. Mereka tidak lagi memiliki keinginan atau keyakinan untuk melawan apapun. Bahkan orang luar Dao Soverein Longlinzi yang melawan Patriarch Reliance Gemetar. Mungkin kita salah. Alam gunung dan laut seperti ini, perpanjangan dari alam abadi Paragon itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat kita taklukkan yang tidak dapat kita hancurkan. Tuan Kekaisaran Luar yang bertarung dengan Siti Garba juga mulai bergetar. Basis kultivasinya menempatkannya di titik puncak menjadi Paragon, dan oleh karena itu, dia dapat melihat lebih banyak lagi apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat alam gunung dan laut bangkit, dan dia bisa melihat auranya perlahan naik dari dalam. Orang luar Paragon Ego, yang bertarung melawan Paragon Sea Dream, merasakan kepahitan yang kuat di hatinya. Sebagai Paragon, dia bisa melihat keseluruhan alam gunung dan laut, dan memahami semua yang terjadi. Dia juga bisa merasakan aura mengerikan yang muncul, kebanggaan yang telah diwariskan jauh-jauh dari alam abadi Paragon. Dewa dari era alam abadi Paragon telah gagah berani, bangga tanpa menjadi sombong. Mereka sangat kuat, tetapi tidak kejam, dan dengan demikian telah menaklukkan banyak alam bawah, menyapu seluruh langit dan bumi, mendominasi langit berbintang. Sudah sangat, sangat lama sejak Paragon Ego melihat aura seperti ini, namun ini dia pada hari ini. Sekali lagi, dia merasakan aura itu mengakar. Anak ini mungkin tidak suka berkelahi, pikirnya, dan dia mungkin tidak mengerti gerakan dan formasi pasukan. Dia juga tidak unggul dalam seni perang, atau kampanye militer. Namun dia telah menguasai inti sari perang. Orang biasa berpikir bahwa perang adalah tentang penaklukan. Beberapa orang yang lebih cerdas menyadari bahwa ini adalah tentang kematian dan kehancuran. Namun orang yang benar-benar bijak tahu bahwa perang adalah tentang menghancurkan semangat musuhmu. Dunia manapun, dan orang manapun, memiliki semangat yang mengarah pada jenis kemauan yang paling menakutkan. Kembali pada hari-hari alam abadi Paragon, roh itu ditekan, dan kemauan itu berubah, terpaksa bersembunyi di sini. Itu disegel, bukan hanya oleh 33 langit, tapi oleh orang-orang itu sendiri. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Anak itu, harus mati. Mata Daud Sider Paragon berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat itulah tawa pahit terdengar tidak terlalu jauh dari Menghao. Itu adalah Autsider Dao Soverein, yang sekarang telah menyatukan inkarnasinya kembali, yang telah membakar kekuatan hidupnya untuk mencoba mencegah surga ke satu runtuh. Namun, dia bertindak terlambat. Sekarang, pikirannya benar-benar bergetar. Suara gemuruh bergemas saat dia menembak ke arah Menghao, mengoceh dalam kegilaan. Kamu menghancurkan rumahku, dan kamu menghancurkan orang-orangku. Ceritnya saat dia mendekat dengan kecepatan tinggi. Kamu menghapus semua milik kita, Menghao. Kamu memusnahkan dirimu sendiri, kata Menghao dengan tenang. Dia baru saja akan melancarkan serangan. Ketika tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat surga ke satu yang runtuh. Dia bisa merasakan aura esens. Esensi dunia. Dia pikir, mata berkilauan, jantung melonjak karena kegembiraan. Dia berpikir kembali ke esensi dunia dari alam yang disapu angin. Masa tanah yang sangat besar yang merupakan surga ke satu juga memiliki esensi, meskipun jauh melebihi esensi dari alam berangin. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sisa-sisa 3.000 alam bawah yang bertahan dan tak terputus. Oleh karena itu, wajar saja tempat ini memiliki esensi dunia. Satu, esensi dunia adalah dao tertinggi, dao lengkap berdasarkan seluruh dunia. Dengan demikian, dunia yang berbeda memiliki jenis esensi dunia yang berbeda. Bertahun-tahun sebelumnya, Meng Hao telah mengalami banyak situasi mematikan, semuanya untuk mendapatkan esensi dunia dari alam yang disapu angin. Setelah mendapatkannya, dia bisa membuka garis keturunan Alheaven Dao imortal miliknya, dan bahkan bisa menanam benih Alheaven Dao di dalam darah seluruh Fang Clan. Esensi dunia itu telah memengaruhi Meng Hao secara mendalam. Faktanya, di kemudian hari, satu-satunya alasan mengapa dia akhirnya naik ke ketinggian yang dia miliki, untuk dapat membantai Dao Lord dan Dao Sovereigns, adalah karena garis keturunan Alheavennya. Dan itu adalah karena esensi dunia alam Winsweb, sutra pengkhianat dari Dao Pemberontak. Pada saat ini, Meng Hao benar-benar terguncang. Dia bisa merasakan darah Alheaven Dao imortal di dalam dirinya mendidih, seolah-olah dikonsumsi oleh rasa haus yang luar biasa. Dia tiba-tiba memiliki firasat kuat bahwa jika dia bisa mendapatkan esensi dunia itu, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk lebih membangkitkan darah Alheaven Dao imortalnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa esensi dunia dari surga pertama adalah sesuatu yang sangat berbeda dari sutra pengkhianat dari Dao Pemberontak dari alam angin. Jika dia bisa mendapatkan pencerahan, hasilnya akan luar biasa. Itu bisa membantu para pembudidaya mendapatkan pencerahan peninggalan Dao besar langit dan bumi. 33 surga telah menoleransi alam kerang angin hanya karena esensi dunianya yang mereka dambakan. Saat ini, ketika daratan yang merupakan surga ke-satu runtuh, dapat dikatakan bahwa esensi dunia ini jauh lebih kuat daripada alam windswap. Lebih jauh lagi sekarang merembes keluar melalui retakan yang hancur yang memenuhi surga ke-satu. Menghao tidak ragu sejenak. Dia berkedip-kedip bergerak, menghindari penguasa Dao luar untuk tiba-tiba muncul di lokasi esensi dunia. Ketika itu terjadi, aura esensi yang kuat bergemuruh ke arah Menghao. Pikirannya tiba-tiba menjadi 100 kali lebih jernih, dan dia menjadi 100 kali lebih gesit. Perasaan Dao yang hebat, dari esensi yang kuat, bahkan lebih eksplosif dari sebelumnya. Yang paling penting, kekuatan deduksinya sekarang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Bahkan garis keturunannya mengalami transformasi aneh, tanda-tanda penyerapan dan perubahan. Begitu Menghao merasakan esensi dunia, dia mulai menyerapnya. Esensi dunia di sekelilingnya mulai bergerak, dan kemudian menjadi terlihat untuk dilihat semua orang. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya lembut, melayang keluar dari surga pertama dan menyebar untuk memenuhi seluruh area. Dari kejauhan, mungkin untuk melihat 100 ribu dari mereka, membentuk bersama menjadi bentuk kadal. Adapun Menghao, dia berada di tempat jantung kadal itu berada, di mana esensi dunia paling padat. Pada titik ini, penguasa daul luar tersentak, lalu berteriak, esensi dunia. The Outsider Paragon melawan Seadrim melihat world essence yang berbentuk kadal, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Itu bukan esensi dari sembarang dunia, itu adalah esensi dunia dari mana dia dilahirkan, dan dibesarkan. Jika diberi waktu yang cukup, itu benar-benar bisa menjadi makhluk hidup yang nyata. Semua pembudidaya dan orang luar dapat melihat apa yang terjadi, meskipun tidak semua orang memahaminya. Tentu saja, berkat peristiwa yang telah terjadi di alam berangin, para pembudidaya Eselon dari berbagai pegunungan dan laut tahu persis apa yang mereka lihat, dan rahang mereka ternganga. Hanya butuh sesaat bagi mereka untuk menyadari bahwa ini adalah esensi dunia. Jantung Menghao berdebar kencang. Berdasarkan tingkat basis kultifasinya saat ini, mampu merasakan esensi dunia ini membuatnya sangat ingin mendapatkannya. Selain itu, dia tahu bahwa esensi dunia sangat berharga, terutama baginya. Dia saat ini berada di tengah-tengah semua esensi dunia, dan setiap nafas yang dia ambil menyebabkan sejumlah besar itu mengalir ke dalam dirinya. Pemikirannya tumbuh lebih cepat, kekuatan deduksinya lebih kuat, dan bahkan kemauannya tampak meningkat. Itu jika dia menjadi lebih menyatu dengan surga dan bumi. Pada titik yang sama, penguasa daul luar, mata merah, kekuatan hidup terbakar, tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Dia tidak yakin apakah itu ilusi atau bukan, tapi setelah melihat Meng Hao mulai menyerap esensi dunia, dia hampir berpikir dia bisa mendengar esensi dunia menjerit. Ini adalah inti dari rumahnya, tanah air hatinya, ibu dari kadal. Meng Hao, dia meraung, dia berkedip bergerak, menembak ke World Essence dalam upaya untuk menghentikan Meng Hao. Namun, saat dia mendekat, mata Meng Hao berkedip, dan dia mengelak ke samping, jelas tidak tertarik untuk berselisih dengan orang luar Dao Soverein. Sebaliknya, dia habis-habisan untuk terus menyerap esensi dunia. Ketika dia tidak bisa mengelak ke samping, dia menggunakan kuali petir dan transposisi pemindahan bentuk untuk membuat jarak di antara mereka berdua sambil terus menyerap esensi dunia. Adapun orang luar Dao Soverein, mengingat bahwa Meng Hao tidak berpikir untuk melakukan pertempuran, ada sedikit yang bisa dia lakukan. Lagi pula, meskipun tampaknya seolah-olah mereka berada pada level yang sama dalam hal kekuatan pertempuran, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Meng Hao sekarang hanya sedikit lebih kuat daripada penguasa Dao luar. Jika bukan karena fakta bahwa esensi dunia tampak tidak stabil, seolah-olah akan memudar kapan saja, maka Meng Hao pasti sudah menyerang dan membunuhnya, dan kemudian melanjutkan proses penyerapan nanti. Sayangnya, tidak ada waktu untuk itu. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari lautan api hitam, setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam, menyebabkan world essence dalam jumlah besar bergemuruh ke arahnya. Saat esensi dunia menyusut, jeritan sengsara bergema yang tidak bisa didengar di tempat lain kecuali di benak orang luar. Seolah-olah esensi dunia memohon kepada orang-orangnya, memohon kepada semua pembudidaya kadal, untuk membantunya. Di seluruh alam gunung dan laut, orang luar gemetar, dan ekspresi kesedihan terlihat di wajah mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meng Hao terus menyerap esensi dunia, dan matanya mulai bersinar dengan kecerahan yang meningkat. Dia hampir tampak seperti matahari, memancarkan cahaya pemahaman yang menyilaukan dan tak terbatas. Dia bisa dengan jelas merasakan pikirannya berpacu lebih cepat dari sebelumnya, dia bisa mendeteksi hal-hal yang belum pernah bisa dia deteksi sebelumnya, dan juga bisa merasakan pencerahan Dao yang tak terlukiskan. Seolah-olah Tao besar langit dan bumi ada di depannya, dan yang harus dia lakukan hanyalah memilih satu dan mencoba memahaminya. Kemudian itu akan bisa tumbuh menjadi esensi yang hanya menjadi miliknya. Ini tidak seperti api ilahi, yang merupakan entitas eksternal, dan bukan miliknya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan sekarang sebenarnya berasal dari pengalamannya di alam angin. Di sana, dia telah meletakkan dasar dengan mencapai pencerahan terkait 3.000 Tao Agung. Itu menjadi penaburan karma, dan hari ini dia bisa menuainya. Memahami esensi, pikirnya, matanya berkilat. Saya tidak perlu mendapatkan pencerahan dari esensi luar manapun. 3.000 Tao besar, 3.000 esensi, tidak ada yang bisa memiliki semua 3.000. Saya hanya membutuhkan pencerahan 9 Tao. 9 Tao itu bukanlah sesuatu yang harus aku dapatkan dengan cemburu dari orang lain, melainkan, hal-hal yang ada di dalam diriku. Pasti tidak ada esensis yang lebih cocok untukku daripada 9 kutukan penyegelan iblis. Saya mendapatkan ide ini sebelumnya, untuk menggunakan sihir Demon Sealing Hexing sebagai Dao Rilem Esensis saya. Jika masing-masing dari Hex dapat menjadi esensi, maka ketika saya mendapatkan ke-9 Hex, saya akan memiliki 9 esensi. Dan saat itulah aku, Meng Hao akan melangkah ke puncak level Paragon. Mata Meng Hao bersinar terang, dan jantungnya berdebar kencang. Sampai saat ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia berusaha sekuat tenaga dengan setiap kepingan kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk mendapatkan pencerahan penuh dari Hex penyegelan iblis ke-8. Hexing tubuh roh Pada saat Meng Hao membuat keputusan untuk mencari pencerahan dari Hex penyegelan iblis ke-8, suara gemuruh memenuhi pikirannya karena semua kemampuan mentalnya terfokus sepenuhnya pada Hex itu. Pikirannya dipenuhi dengan raungan seperti guntur yang tak berujung saat dia menganalisis Hex penyegelan iblis ke-8, memusatkan perhatian padanya, memecahnya dan menggalinya. Dia merenungkan mengapa Hex bisa menghentikan pergerakan basis kultivasi, dan dia merenungkan bagaimana itu bahkan bisa mengendalikan esens. Dia menganalisis mengapa Hex bahkan mampu mengunci Naschen Divinities. Dia bahkan menganalisis bagaimana Dimensiler generasi ke-8 menciptakan sihir Hexing khusus ini. Tanpa esensi dunia, Meng Hao akan membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama untuk melakukan sesuatu seperti ini, dan akan membutuhkan penelitian dan kontemplasi yang konstan. Tapi sekarang, esensi dunia sepertinya membuat waktu bergerak berbeda seolah-olah 10.000 tahun berlalu untuk Meng Hao dengan satu pemikiran, menguntungkannya dengan semua pemahaman yang akan dia dapatkan pada saat seperti itu. Saat dia terus menganalisis dan merenungkan, jeritan bergema tanpa henti di benak orang luar, dan mereka tahu bahwa bintik cahaya yang merupakan esensi dunia sedang diserap secara tak terkendali oleh Meng Hao. Dalam sekejap mata, 30.000 titik cahaya telah tersedot ke dalam dirinya. Kekuatan deduksinya menjadi lebih mendalam, dan dia bisa menganalisis berbagai hal dengan lebih cepat. Matanya bersinar sangat terang sehingga siapapun yang benar-benar bisa melihatnya akan terkejut. Pada titik inilah aura pencerahan mulai muncul darinya, menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah dia menjadi satu dengan dunia. Jenis pencerahan ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua pembudidaya. Itu adalah pencerahan Dao. Tidak, teriak orang luar Dao Soverein, matanya berkilat karena kegilaan. Tiba-tiba, tubuhnya roboh, menyebar ke langit berbintang untuk membentuk lautan merah darah, di mana api hitam berkobar. Merah dan hitam bercampur satu sama lain, berubah menjadi ungu. Ini rupanya semacam sihir besar yang melarutkan roh orang luar Dao Soverein bersedia untuk meninggalkan tubuh kedagingannya dan fondasi Daonya, untuk membakar semua kekuatan ketuhanan yang baru lahir, untuk berubah menjadi lautan api yang menyapu dengan megah ke arah Menghao. Menghao tidak melakukan apapun untuk mengelak atau menghindar. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat lautan darah melonjak ke arahnya. Kemudian, dia melambaikan jarinya. Gelombang jari itu tidak melepaskan heks penyegelan iblis kedelapan, namun riak yang kuat menyebar, menyebabkan lautan darah terhenti. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk pulih. Suara gemuruh bergema saat gelombang ungu meraung, mengirimkan panas terik ke arah Menghao, bersama dengan kekuatan pemusnahan. Mati, teriak orang luar Dao Soverein dari dalam lautan darah, menyebabkan tekanan besar meletus, menyebar ke segala arah dan kemudian menghancurkan Menghao. Serangan gila oleh Autsider Dao Soverein ini menyatukan semua kemauannya, dan membakar basis kultifasinya dengan imbalan serangan yang bahkan menyebabkan Menghao merasakan sedikit ketakutan. Ledakan terdengar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut Menghao. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia terhuyung mundur. Namun, dia sepertinya benar-benar mengabaikan fakta itu kekosongan sekarang bisa dilihat di matanya, kekosongan yang datang dari perenungan yang dalam dan mendalam. Seolah-olah dia tidak melihat bahaya yang ada tepat di depannya. Lautan darah berubah menjadi wajah besar, yang tidak lain adalah wajah penguasa Dao luar. Dia memelototi Menghao dengan kebencian yang intens, melolong saat lautan darah tiba-tiba mulai berputar, memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat melesat ke arah Menghao. Menghao duduk di dalam lautan api, mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan kilauan pertanda. Tidak, ini bukan hanya sihir Hexing sederhana, gumamnya. Esensi, tersembunyi di dalam sihir Hexing. Tiba-tiba, mata Menghao berkilauan. Aku butuh lebih banyak esensi dunia. Sepenuhnya mengabaikan lautan darah yang menimpanya, dia tiba-tiba maju selangkah. Saat kakinya turun, seluruh dunia tampak bertumpuk dengan sendirinya. Kemudian terbelah, seolah-olah dia telah berjalan ke dimensi yang berbeda, seolah-olah dia tidak lagi berada di alam gunung dan laut. Dia sekarang berada di luar lautan darah, yang menabrak posisinya semula dengan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, lebih banyak dari esensi dunia melonjak ke arah Menghao. Sepuluh ribu, dua puluh ribu, dalam sekejap mata, dia telah menyerap lebih dari separuh world essence. Pikirannya sekarang meraung, dan kekuatan deduksinya meledak, saat dia secara mental menghancurkan heks penyegelan iblis ke-8, sampai akhirnya dia melihat inti dari sihir heksing. Ruang angkasa, getaran menjalari dirinya. Menghao melihat dimensi ruang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berukuran berbeda. Beberapa buram, yang lain jelas. Mereka berubah menjadi utas yang tak terhitung jumlahnya, utas yang sangat akrab dengan Menghao setiap kali dia melepaskan heks ke-8. Utas ini akan muncul, mengikat siapapun yang menjadi target sihir, dan menyegel basis kultivasi mereka serta keilahian baru lahir mereka. Awalnya, Menghao berasumsi bahwa benang itu adalah hukum alam langit dan bumi. Tapi sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas, dia mengerti bahwa itu jelas bukan hukum alam atau magis. Mereka adalah ruang dimensi. Banyak ruang dimensi saling tumpang tindih dan kemudian memberikan tekanan pada seorang kultivator untuk menyegel basis kultivasi mereka dan Naschen Divinity. Ya, ini adalah cara untuk benar-benar mengunci seseorang. Membelenggu basis kultivasi dengan banyak ruang dimensi. Nyatanya, mungkin kurang tepat menyebutnya mengunci mereka, dan lebih tepat menyebutnya penyegelan. Pikiran Menghao terguncang, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh saat esensi dunia di sekitarnya terus mengalir ke dalam dirinya. Seluruh langit berbintang bergetar, dan orang luar yang telah berubah menjadi lautan api mendidih saat dia sekali lagi menyerang Menghao. Namun, alih-alih membanting ke Menghao, dia malah melewatinya. Seolah-olah Menghao sekarang melayang, bukan di alam gunung dan laut, tetapi di ruang dimensi lain. Satu-satunya yang tersisa di belakang adalah bayangan, sebuah gambar yang bisa dilihat semua orang tapi tidak bisa disentuh. Sampai saat ini, jantung Siti Garba berdebar kencang. Tuan Kekaisaran Luar yang dialawan merasakan pikirannya bergetar, dan dia tersentak saat melihat ke arah Menghao dengan sangat heran. Bukan hanya mereka, Paragon Sidrim dan orang luar Paragon Ego juga terkejut. Para penguasa gunung dan laut, serta para ahli alam dao lainnya dari alam gunung dan laut, semua merasa seolah-olah pikiran mereka dipenuhi dengan petir yang menyambar ketika mereka menyadari, bahwa mereka dapat merasakan aura esens di Menghao. Ekspresi Menghao tenang, tetapi pancaran aura di matanya terpancar dengan menyilaukan, dan world esens di sekelilingnya meraung saat dia menyerapnya dengan sepenuhnya. 60.000, 70.000, 80.000. Beberapa saat kemudian, Menghao telah menyerap lebih dari 80.000 titik cahaya. Selain itu, dia telah memasuki keadaan di mana sesuatu yang baru sekarang melayang di benaknya. Esensi terbentuk dari luar angkasa. Mengapa dunia memiliki ruang, dan apa sebenarnya itu? Dengan bantuan world essence, Menghao mampu menganalisis subjek dan mencari pencerahannya. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh terdengar saat cahaya tak terbatas bersinar darinya untuk menyebar ke seluruh langit berbintang. Pada saat ini, semua pembudidaya dan semua orang luar benar-benar terguncang. The Outsider Dao Soverein melakukan semua yang dia bisa pikirkan, tetapi bahkan tidak mampu menyentuh Menghao. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Menghao melayang di sana di langit berbintang, lalu menutup matanya. Dia sekarang benar-benar mendapatkan pencerahan Dao. Apa itu ruang? Menghao bergumam. Suara-suaranya bergema, menyebabkan langit berbintang bergetar. Meskipun matanya tertutup, dalam benaknya, dia bisa melihat banyak ruang dimensi, menyebar ke segala arah, membentang di area yang begitu luas sehingga tampak tak terbatas. Panjang adalah ruang, tinggi adalah ruang, lebar juga ruang. Ukuran, juga bisa menjadi ekspresi ruang. Di antara ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dia melihat bahwa mereka dapat dijelaskan dalam panjang, tinggi, lebar, dan ukuran keseluruhan. Namun semua itu tampaknya hanya sebagian dari apa itu ruang. Itu semua deskripsi ruang. Namun, Menghao masih belum memahami semuanya dengan jelas. Ada sesuatu yang dia lewatkan, sesuatu yang tidak dia pahami. Alisnya berkerut saat dia tanpa sadar terus menyerap lebih banyak kekuatan esensi dunia. Dia perlu meningkatkan kekuatan ramalan dan pemahamannya untuk mendapatkan pencerahan tentang arti sebenarnya dari inti sari ruang. Sampai saat ini, dia benar-benar lupa tentang lautan api, tentang alam gunung dan laut, tentang perang. Dia benar-benar tenggelam dalam pencerahan Dao. Seluruh dunia benar-benar terguncang. Baik alam gunung dan laut dan orang luar telah gempar, tapi sekarang mereka diam. Bahkan Tuan Kekaisaran dan Paragon tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, orang luar Dao Soverein yang telah mencoba setiap metode yang mungkin untuk membunuh Meng Hao akhirnya tidak punya pilihan, tapi berhenti melepaskan sihirnya. Itu tidak ada gunanya. Saat Meng Hao mencari pencerahan Dao, area di sekitarnya terdistorsi, terkadang meluas, terkadang menyusut. Terkadang menonjol ke atas dan ke bawah, dan terkadang melebar ke kiri atau ke kanan. Daud Sider Dao Soverein gemetar dalam wujud lautan api. Dia tidak bisa mempengaruhi Meng Hao sama sekali, dan pada kenyataannya, dicegah bahkan mendekati dia. Semakin dekat dia, semakin tidak stabil kekosongan itu, sampai celah yang merusak bahkan mulai terbuka. Pada akhirnya, dia melarikan diri begitu saja. Saat ini tidak ada yang bisa mendekati area itu, kecuali Meng Hao, yang sekarang mendapatkan pencerahan dari Essence of Space. Tubuh Meng Hao juga dalam kondisi transformasi yang terdistorsi. Gemuruh terdengar saat dia melebar, lalu menyusut. Dalam satu saat dia sekecil biji sesawi, di saat lain, sebesar langit. The Outsider Paragon memandang Meng Hao dengan emosi campur aduk, dan kemudian dengan getir bergumam, esensi ruang. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak ahli maha kuasa telah mencari pencerahan tentangnya. Namun, mereka yang berhasil jarang seperti bulu burung Phoenix atau tanduk kilin. Mata Sidrim bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat Meng Hao, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Semua orang hanya menyaksikan Meng Hao melayang di sana dengan mata tertutup, sama seperti sebelumnya, mencari pencerahan. Sampai sekarang, kondisinya melebihi dari siler setan generasi ke-8 ketika dia benar-benar menciptakan Hex ke-8. Saat itu, dia hanya perlu memahami aspek awal mengenai panjang, tinggi, lebar, dan ukuran. Dengan itu, dia mampu menciptakan Hex ke-8. Di sisi lain, apa yang Meng Hao renungkan lebih dari itu? Dia sedang merenungkan esensi ruang. Itu adalah esensi yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan Meng Hao ingin mengetahui semuanya. Biasanya, itu hampir tidak mungkin, tetapi dengan bantuan world essence, justru sebaliknya. Saat ini, suara gemuruh bergema saat Meng Hao terus menyerap lebih banyak esensi dunia seperti orang gila. Pada titik ini, Meng Hao telah menyerap sekitar 90%, 90 ribu butir cahaya. Dia hanya terus menyerapnya lebih cepat dan lebih cepat. Pada titik ini, keagungan dan perenungan pencerahannya telah mencapai puncak. 10 ribu mahu terakhir dari cahaya esensi dunia tersedot ke dalam dirinya, di mana pikirannya terasa seolah-olah telah terbelah oleh ledakan besar yang begitu keras sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Di tengah gemuruh, matanya tersentak terbuka, dan meskipun kilau muskil terlihat di dalamnya, tidak ada hal lain yang sangat berbeda. Namun, pada saat yang sama, kontras antara kehitaman pupil matanya dan putih matanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Matanya sekarang berbinar dengan cara yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan dao langit dan bumi yang agung. Jadi, itulah inti dari ruang, katanya, tersenyum kecil. Dia bisa merasakan esens of space memudar di dalam dirinya, dan juga bisa merasakan kekuatan ramalan dan deduksinya yang meningkat menghilang. Dia menghela nafas. Pada saat yang hampir bersamaan dengan mata Menghau terbuka, ketidakstabilan di sekitar kehampaan memudar. Selanjutnya, tubuhnya kembali ke alam gunung dan laut. Ketika orang luar Dao Soverein yang gila melihat itu, lautan apinya mendidih, dan dia menembak ke arah Menghau. Ruang tidak lebih dari benang yang tak terhitung jumlahnya, yang dibentuk bersama menjadi sebuah pola. Pola yang dibentuk oleh benang-benang itu adalah ruang. Menghau menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah lingkaran muncul di bawah kakinya. Saya saat ini berada di luar angkasa, katanya sambil melihat ke bawah. Kemudian dia tersenyum saat pencerahannya semakin dalam. Adapun lautan api yang merupakan orang luar Dao Soverein, tampaknya berada di ambang memakan Menghau, tetapi yang mengejutkan Dao Soverein, dia menyadari bahwa api menempel di luar benang yang membentuk lingkaran. I ini ini, hati penguasa Dao Luar dihancurkan oleh gelombang keterkejutan, begitu pula hati penguasa Dao Luar lainnya dan paragon. Ruang angkasa, dia benar-benar mendapatkan pencerahan dari Essence of Space. Ekspresi Menghau tenang saat dia melihat lingkaran yang dibentuk oleh benang, di mana dia berdiri. Lalu dia tersenyum. Mengenai benang-benang ini bukankah esensi yang telah saya dapatkan pencerahannya terdiri dari lebih dari sekadar benang-benang itu sendiri. Di dalam benang-benang ini ada panjang, tinggi, lebar, dan ukuran. Mereka tidak terbatas, dan itu adalah ruang. Mereka datar, tapi sebenarnya, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan seutas benang keluar dari lingkaran, dan kemudian melewatinya. Dalam sekejap mata, lingkaran benang tidak lagi rata, tetapi telah berubah menjadi sebuah bola. Dengan utas tambahan, itu bukan lagi lingkaran, tapi bola, seperti dunia. Sayang sekali pencerahan saya tidak mencukupi, dan saya tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Bahkan saat Menghau bergumam pada dirinya sendiri, bola itu runtuh, dan dia menghela nafas dengan ringan. Di mataku, dunia hanyalah sebuah kanvas. Menghau menatap orang luar yang terkejut, yang masih menjadi lautan api. Kemudian Menghau melambaikan tangan kanannya, menyebabkan nyala api tiba-tiba terkunci pada tempatnya. Kemudian mereka mulai berubah mereka tidak lagi mengelilingi Menghau, tetapi sebaliknya, mereka sekarang menyebar untuk membentuk gambar api statis di langit berbintang, seperti lukisan. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan empat benang muncul, mengelilingi api, hampir seperti bingkai foto. Ini, luar angkasa, katanya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Gemuru bisa terdengar saat lautan api bergetar. Di dalam, orang luar Dao Soverein melolong dengan getir. Api tampaknya hampir terlepas dari belenggu, meledak dari dalam benang yang menahannya. Namun, itu tidak bisa. Akhirnya, api menyatu, berubah menjadi kadal api. Itu mulai membenturkan kepalanya ke benang, namun itu tidak melakukan apa-apa. Itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Itu benar-benar disegel di dalam apa yang telah dibuat Menghau bingkai foto. Langit berbintang itu seperti kanvas, dan siapapun yang bisa mengendalikan essence of space bisa menggunakan tangan mereka seperti kuas. Dengan beberapa sapuan, utas dapat dibentuk bersama menjadi garis besar. Apa yang ada di dalam garis besar itu adalah ruang. Jika kanvas itu dilipat, retakan selanjutnya yang tercipta adalah retakan dimensional. Lebih jauh lagi, jika kanvas bisa dibentuk menjadi sebuah bola, maka ruang itu akan menjadi sebuah dunia. Menghau terkekeh dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara, perlahan-lahan mengepalkan tinjunya ke arah lukisan di mana penguasa Dao luar digantung. Seolah-olah dia meremas selembar kertas menjadi bola kanvas yang baru saja dibuatnya langsung berubah menjadi abu. Dao Sider Dao Soverein di dalam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan kemudian hancur total. Tugas itu membuat wajah Menghau sedikit pucat, dan dalam hati, dia menghela nafas. Karena esensi dunia surga ke-satu, dia telah mendapatkan pencerahan dari esensi Dao ke-8 Hex, yang bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Menghau. Meskipun sangat menguras tenaga, itu hanya membuatnya lebih yakin bahwa idenya untuk menggunakan sihir Hexing sebagai dasar dari esensinya adalah jalan yang benar. Sayangnya, mengingat basis kultivasi saya saat ini, saya hanya bisa menggunakan sihir ini sebulan sekali. Batas kegunaan teknik magis adalah satu-satunya hal yang membuat Menghau kecewa. Itu sepenuhnya didasarkan pada tingkat basis kultivasinya dan kekuatan esensi yang bisa dia gunakan. Bagaimanapun, basis kultivasinya yang sebenarnya sebenarnya ada di alam kuno, dengan enam lampu jiwa yang padam. Dengan esens of space, saya bisa menyegel level enam esens. Itu batas saya. Jika saya bertarung dengan Tuan Kekaisaran, kekalahan akan menjadi suatu kemungkinan. Dan untuk Paragon, Menghau menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari bahwa semuanya bergantung pada kebangkitan basis kultivasinya, dan kendalinya atas lebih banyak kekuatan esens. Nyatanya, pencerahannya terhadap esens of space bisa disamakan dengan lubang yang sangat dalam, di dasarnya ada danau kecil. Namun, akhirnya, lubang yang dalam itu akan menjadi lautan bintang yang tak terbatas. Selanjutnya, pencerahan esens of the eighth hex hanyalah manfaat pertama yang diperoleh Menghau dari World Essence. Ada juga yang kedua. Dan itu adalah transformasi darahnya. Menghau dapat dengan jelas merasakan bahwa, setelah menyerap esensi dunia surga ke-satu, garis keturunan All Heaven Dao Immortal miliknya telah mengalami perubahan yang aneh. Meskipun perubahan itu tidak besar, itu adalah perubahan mendasar yang dapat mengguncang surga dan menumbangkan bumi. Dia tidak yakin persis apa yang dimaksud dengan perubahan itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa garis keturunan All Heaven-nya sangat berbeda. Dia sekarang tahu bahwa ada rahasia yang sangat luar biasa dan mencengangkan yang terkunci di dalam garis keturunan All Heaven, sesuatu yang mungkin bisa mengangkatnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah perubahan itu terjadi, Darah All Heaven Dao Immortal miliknya akan mengalami kebangkitan lagi, dan dia memiliki firasat yang kuat bahwa dia akan mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Mungkin level itu adalah realm yang belum pernah terlihat sebelumnya. Adapun realm apa itu, Meng Hao tidak tahu, tapi dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kebangkitan seperti itu dalam Darah All Heaven-nya, maka dia perlu menyerap lebih banyak esensi dunia. Setelah esensi dunia dari surga ke satu telah sepenuhnya diserap, sedikit kebangkitan dapat dideteksi. Hampir pada saat yang sama ketika Meng Hao selesai menyerap esensi dunia, dan garis keturunan All Heaven Dao Immortal miliknya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lain, sesuatu terjadi di planet South Heaven. Mata Sui Dong Liu tiba-tiba berkedip, dan getaran menjalari dirinya. Sejak anak itu mengubah nasibnya, aku tidak bisa melihat masa depannya, gumamnya. Namun, saya memiliki perasaan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu di atas dan melampaui segalanya untuk mencapai alam tertinggi. Satu, mungkin, sesuatu yang bahkan lebih tinggi dari itu. Mungkin dia bisa menjadi yang legendaris bahkan di alam abadi Paragon, yang dipercayai orang-orang sejak awal penciptaan hingga sekarang yang abadi. Di hamparan luas yaitu langit berbintang, ada dewa dan iblis, tapi tidak ada yang abadi. Sui Dong Liu gemetar, dan pandangan antisipasi dan fokus yang tajam dapat dilihat di matanya saat dia mengintip ke langit berbintang menuju Meng Hao. Yang abadi, dari saat kata itu muncul, tidak ada orang, tidak ada entitas, yang pernah menjadi keabadian sejati. Yang abadi berdiri di samping Tuhan, sejajar dengan iblis. Abadi di langit berbintang. Orang yang tidak tahu berpikir bahwa dua kekuatan besar datang karena harta yang berharga. Salah satu dari mereka mencari kembalinya Tuhan, yang lain ingin membangkitkan iblis. Namun, sebenarnya tujuan mereka tidak terbatas pada hal-hal itu. Mereka ingin menghentikan kelahiran yang abadi. Dengan merebut kekuatan yang dilepaskan oleh kelahiran yang abadi, dan menggabungkannya dengan harta berharga mereka, mereka akhirnya dapat mencapai ambisi mereka yang sebenarnya. Di langit berbintang, mengambang di sekitar Meng Hao, adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa melihat. Itu adalah sebuah kapal, di mana seorang lelaki tua duduk bersilah, menatap Meng Hao dalam diam. Emosi campur aduk terlihat di matanya, serta pancaran pencerahan. Tidak terlalu jauh ke arah yang berbeda adalah pembantaian, mengenakan jubah hitam, melayang di sana seperti pedang terhunus. Meskipun dia dikelilingi oleh aura yang sangat mematikan, tidak ada yang bisa merasakannya saat dia tetap di tempatnya, mempelajari Meng Hao dengan serius. Pada saat yang sama Meng Hao mendapatkan sedikit pencerahan mengenai transformasi garis keturunannya, dan percikan antisipasi muncul di dalam hatinya, sesuatu terjadi di alam gunung dan laut, di mana semua orang masih terguncang oleh pemandangan itu, dari Meng Hao menghancurkan surga pertama dan menyerap esensi dunianya. Raungan yang mencengangkan dan memekakkan telinga muncul dari arah gunung dan laut keempat, dan pada saat yang sama, kekuatan seperti paragon tiba-tiba meletus. Bersamaan dengan itu, Siti Garba meraung, namun tidak mampu mencegah sosok tertentu keluar dari gunung dan laut keempat. Itu tidak lain adalah Tuan Kekaisaran Luar. Dia berada di puncak level 6 esensi, setengah langkah untuk menjadi paragon. Awalnya, Siti Garba mampu menjebaknya, tetapi jelas dia sekarang mendapat manfaat dari bantuan paragon luar, yang tidak dapat membebaskan diri dari Sidrim, dan tampaknya telah memutuskan untuk membantu Raja Kekaisaran untuk membebaskan diri. Sekarang Imperial Lord meledak dengan tingkat kekuatan puncaknya, mengambil keuntungan dari fluktuasi yang disebabkan oleh munculnya esens Meng Hao untuk membebaskan diri dari Siti Garba dan maju menyerang. Dia adalah lautan api yang menembus kehampaan seperti meteor, meledak dengan kekuatan basis kultivasi yang intens saat dia mendekati Meng Hao. Mata Meng Hao berkilauan, dan dia sejenak melirik ke arah yang berbeda, yang tidak lain adalah lokasi di mana paragon Sea Dream melawan paragon luar. Sayangnya, dia saat ini tidak dapat mengirimkan informasi apapun ke Sea Dream, jadi dia melihat kembali ke Imperial Lord dan kemudian, bukannya mundur, maju. Tuan Kekaisaran Luar tampak sangat menakjubkan, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang gila. Berdasarkan fluktuasi basis kultivasinya, dia benar-benar habis-habisan dengan kekuatan esensnya. Lautan api berubah menjadi pusaran, dan setelah itu, terwujud lima pusaran berturut-turut, masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Enam pusaran bisa dilihat, semuanya memancarkan kekuatan esens yang mengguncang langit berbintang dan menyebabkan semua penonton terkesiap. Kekuatan mengerikan ini melebihi Dao Soverein itu adalah tingkat kekuatan paling mengejutkan yang ada di bawah Paragon. Kekuatan di dalam salah satu pusaran itu lebih dari setengah kekuatan Dao Soverein, dan faktanya, dua pusaran bersama dapat dengan mudah menghancurkan level itu. Ketika Anda menambahkan enam dari mereka bersama-sama, kekuatan esens yang mereka pancarkan akan memungkinkan Tuan Kekaisaran yang menggunakannya untuk menghancurkan Dao Soverein manapun. Ini adalah kekuatan dari Raja Kekaisaran. Bahkan Siti Garba, yang dapat mengandalkan sungai reinkarnasi dan lautan mata air kuning, yang memiliki istana yama yang tak terhitung jumlahnya dari gunung keempat, dan yang dapat memanfaatkan kekuatan Josh Flame dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung banyaknya, tidak akan mampu melawan balik, melawan Tuan Kekaisaran Luar di negara bagian ini. Dalam situasi ini, kenyataannya adalah penguasa Kekaisaran Luar sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan Siti Garba. Saat dia menyerang dengan kecepatan tinggi, dia tidak mengandalkan teknik magis atau trik lainnya. Sebaliknya, dia memanfaatkan kekuatan esens yang menakutkan saat dia bersiap untuk menghancurkan Meng Hao sepenuhnya. Mengulurkan kedua tangan, dia kemudian menepuknya dengan kejam. Suara gemuruh kemudian terdengar saat pusaran pertama melewatinya dan melesat ke arah Meng Hao. Saat Meng Hao mendekat, tangannya berkedip dengan gerakan mantra dua tangan, memanggil banyak gunung. Dia berubah menjadi rok biru besar dan kemudian melesat seperti kilat ke arah pusaran yang masuk itu. Ledakan besar bergemas saat pusaran runtuh dan pegunungan Meng Hao hancur. Pada saat yang sama, bentuk rok birunya terus melaju ke arah Tuan Kekaisaran Luar. Pada saat yang sama, pusaran kedua berteriak untuk muncul langsung di depan Meng Hao. Ledakan yang dihasilkan mengirimkan warna-warna yang berkelap-kelip di langit dan menyebabkan bintang-bintang bergidik. Bentuk rok biru Meng Hao runtuh dan dia muncul dalam bentuk normalnya, mengepalkan tangan kanannya dan melepaskan serangan tinju. Pusaran bergetar dan kemudian suara retak terdengar saat runtuh berkeping-keping. Wajah Meng Hao pucat pasi dan dia mundur sedikit. Pada saat itulah pusaran ketiga dan keempat mendekat. Kekuatan destruktif pemusnahan meletus saat kekuatan penuh Raja Kekaisaran dilepaskan. Wajah Meng Hao berkedip. Kekuatan tubuh kedagingannya sekarang berdenyut pada puncaknya dan basis kultifasinya meledak. Jembatan Paragon muncul dan api ilahi meledak saat dia melepaskan tiga serangan tinju berturut-turut. Tinju pemusnahan hidup, tinju bedevilmen, tinju pembunuh dewa. Tiga serangan tinju bergabung dengan jembatan Paragon yang menghancurkan dan api ilahi yang bergemuruh. Usaran ketiga runtuh dan pada saat yang sama Meng Hao batuk seteguk darah. Kemudian dia mundur mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk menanggung beban pusaran keempat yang menakutkan dan kekuatan esensinya. Ledakan terdengar dan darah menyembur keluar dari mulut Meng Hao saat dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Arah di mana dia jatuh tampaknya sesuai dengan rencana Tuan Kekaisaran Luar. Tanpa diduga, itu adalah arah menuju tempat Paragon Luar bertarung dengan mimpi Laut Paragon. Wajah Meng Hao jatuh dan dia tampaknya hampir mencoba untuk mengubah arah ketika Tuan Kekaisaran Luar mendengus dingin. Niat membunuh mengamuk, dia mengirim pusaran kelima terbang ke depan dengan cara yang mengejutkan. Mata Meng Hao berbinar saat mantra abadi Kaisar hijaunya bekerja sangat keras untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan sihir Demon Sealing Hexing. Gemuru bisa terdengar saat aliran sihir Hexing ditembakkan, didukung oleh kekuatan pegunungan dan lautan saat mereka mengalir di pusaran kelima. Hex ke-7, Hex ke-6, Hex ke-5, Hex ke-3, Hex ke-2. Hex ke-8-nya telah menjadi esens, tetapi 5 sihir Hexing lainnya berubah menjadi tanda penyegelan yang menyerap kekuatan pegunungan dan laut, menyebabkan ukurannya tumbuh hingga 3.000 meter saat mereka mendekati pusaran kelima. Saat mereka menabrak pusaran, mereka musnah satu persatu dan Meng Hao batuk seteguk darah. Dia jatuh kembali, kekuatan serangan balik mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Namun, pusaran kelima juga runtuh. Pada saat yang sama, jauh di dalam matanya ada sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh pengamat, antisipasi yang dingin dan suram. Ketika pusaran kelima runtuh, kekuatan serangannya meledak ke segala arah. Di dalam darah yang menyembur keluar dari mulut Meng Hao adalah bongkahan organ dalam, dan dia sekali lagi terlempar ke belakang menuju medan perang Paragon. Sekarang, dia hanya berjarak sekitar 30.000 meter. Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai pengorbanan ke surga pertama. Raung Tuhan kekaisaran luar, matanya merah cerah saat dia melangkah maju, mengirimkan pusaran ke enam dan terakhir bergemuruh ke depan. Dari fakta bahwa Meng Hao dapat menahan serangan pusaran kelima, adalah mungkin untuk melihat seberapa kuat dia. Dia sudah jauh melampaui level enam esensis Dao Soverein. Namun, ketika menghadapi Raja Kekaisaran yang berada di tengah-tengah level Paragon, dia sepertinya tidak bisa menandingi. Pusaran ke enam adalah yang paling agung dari semuanya, dan saat ini menyebabkan langit berbintang berputar dan terdistorsi. Semua hukum alam dan sihir tercabik-cabik saat pusaran melesat ke arah Meng Hao. Saat itu menimpannya, matanya merah cerah. Dia mengangkat tangannya, memanggil senjata pertempuran. Jeli daging muncul, membentuk baju zirah, dan mastif menjadi jubah. Meng Hao melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, tumbuh dengan cepat hingga ketinggian tiga ribu meter. Pada saat yang sama, senjata pertempuran bertambah panjang, dan penampilannya semakin menakutkan. Meng Hao tidak mundur, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, dia mengangkat senjata pertempuran dan kemudian menebaskannya ke arah pusaran ke-6. Membelah, teriaknya, senjata pertempuran bersinar dengan cahaya cemerlang, menjadi sinar menyilaukan yang menebas pusaran ke-6. Suara gemuruh besar bergema saat seluruh pusaran benar-benar terbelah menjadi dua. Namun, Meng Hao membayar harga yang mahal dan pahit sebagai hasilnya. Senjata pertempuran menghilang, armornya hancur, dan jeli daging mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Blut Mastiff melolong kesakitan, dan burung Beo itu menggigil kesakitan. Adapun Meng Hao, tubuhnya bergetar hebat karena sebagian besar tulangnya hancur. Pada saat yang sama, hampir setengah dari dagingnya meledak menjadi awan darah dan darah. Kesadarannya menjadi redup, dan dia hampir terlihat seperti kerangka. Selain semua itu, dia dikirim berputar mundur ke arah tempat Paragon bertarung, sampai jaraknya kurang dari 3.000 meter. Tuan Kekaisaran luar menghentikan basis kultifasinya dan kemudian melihat ke atas dengan senyum ganas. Sekarang, kamu pasti sudah mati. Kata-kata yang diucapkan tidak keluar dari mulut Tuan Kekaisaran, melainkan berasal dari belakang Meng Hao. Pembicaranya tidak lain adalah Autsider Paragon Ego. Suaranya yang menggelegar dipenuhi amarah saat dia tiba-tiba melepaskan diri dari Sea Dream dan menembak ke arah Meng Hao. Sea Dream hanya bisa membuatnya terkunci sampai batas tertentu dan 3.000 meter berada di dalam area itu. Meng Hao sekarang berada dalam jarak 3.000 meter itu. Namun, pada titik inilah senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Wajah si Tigarba kehabisan darah dan si Dream mengerutkan kening, seolah dia merasa situasinya sangat aneh. Namun, tidak ada cara untuk mengubah apa yang sedang terjadi dan tentunya tidak ada cara untuk menghentikannya. The Outsider Paragon dan Imperial Lord bergabung untuk mencoba membunuh Meng Hao. Jelas, bahkan Tuan Kekaisaran pun tidak percaya diri untuk dapat membunuh Meng Hao sendirian. Oleh karena itu, dia memilih cara yang paling sederhana dan langsung untuk menghadapi situasi tersebut, yaitu, paksa Meng Hao cukup dekat dengan Paragon, paksa dia ke jarak 3.000 meter di mana Paragon akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Meng Hao tampaknya benar-benar kehilangan inisiatif dalam pertarungan, dipaksa mundur selangkah demi selangkah sampai dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Nyatanya, Tuan Kekaisaran Luar yang takut akan kuali petir Meng Hao bahkan telah menyiapkan teknik khusus hanya untuk menangkalnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Meng Hao masih belum mencoba transposisi pemindahan bentuk. Dan kemudian Tuan Kekaisaran melihat senyum tipis di wajah Meng Hao dan tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Wajahnya berkedip-kedip saat firasat mendalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak bisa memikirkan di mana letak masalahnya. Mengapa Meng Hao tersenyum di tengah situasi kritis yang mematikan seperti itu? Apakah itu essence of space-nya? Mustahil. Bahkan essence pun tidak bisa digunakan untuk bertahan melawan serangan Paragon. Lalu apa itu? Apa yang membuat anak ini tersenyum? Dia bahkan sepertinya sudah menunggu. Baru saja, sepertinya aku memaksanya untuk lebih dekat ke medan perang Paragon. Tapi sekarang, sepertinya dia sengaja menuju ke sana. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Wajah orang luar Imperial Lord berkedip-kedip, tetapi tidak peduli bagaimana dia mempertimbangkan masalahnya, tidak ada jawaban yang muncul dengan sendirinya. Meskipun Paragon luar tidak bisa melihat senyum Meng Hao, sebagai Paragon, dia telah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan indikasi bahwa Meng Hao sengaja melakukan ini. Namun, bahkan dia tidak yakin mengapa Meng Hao cukup percaya diri untuk melakukan itu. Yah, tidak peduli trik apa yang kamu coba tarik, tidak ada yang bisa sedekat ini dengan Paragon, dan bertahan. Paragon ego mendengus dingin. Dia benar-benar percaya diri, keyakinan yang lahir dari fakta bahwa dia adalah seorang Paragon. Dia melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya dan kemudian membantingnya ke arah Meng Hao. Kekuatan Paragon meledak serangan tinju ini cukup kuat untuk menghancurkan, bukan hanya Meng Hao, tapi kekosongan itu sendiri. Seolah-olah itu akan menghancurkan langit berbintang dan sepenuhnya melenyapkan seluruh area di mana Meng Hao ada. Kekuatan Paragon bisa menekan esens, bisa mendominasi apa saja. Paragon ego benar-benar yakin bahwa, dengan pengecualian Paragon delapan esensi, tidak ada yang mungkin memiliki harapan untuk menyelamatkan Meng Hao. Faktanya, bahkan jika ada delapan esensis Paragon, orang itu harus berada di sekitar untuk memiliki waktu untuk melakukan apapun. Dia yakin bahwa pada hari ini, Meng Hao akan mati. Hanya butuh sekejap mata untuk kekuatan tinju Paragon menyebabkan darah menyembur keluar ke seluruh tubuh Meng Hao. Langit berbintang di sekelilingnya hancur saat kekuatan mengejutkan yang tak terlukiskan bergemuruh ke arahnya. Para pembudidaya alam gunung dan laut berteriak ketakutan. Sebaliknya, orang luar sangat gembira. Mereka membenci Meng Hao karena menghancurkan tanah air mereka, namun mereka takut padanya. Oleh karena itu, melihat apa yang terjadi sekarang membuat mereka gembira. Penguasa gunung dan laut semua tertegun, dan memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Kakek menggemetar, dan sepertinya air mata darah akan mengalir di pipinya. Di gunung dan laut keempat, wajah suking pucat pasi, seolah segalanya telah kehilangan arti baginya. Siti Garba berdiri di sana, pendiam, dan kembali ke gunung dan laut ke sembilan, semua terpilih menganga kaget. Mereka tidak bisa membayangkan situasi di mana Meng Hao benar-benar mati. Fang Siu Feng mengangkat kepalanya ke belakang dan melolong. Semua anggota klan Fang menangis dalam kesedihan dan kemarahan. Namun, tidak satupun dari mereka bisa melakukan apa-apa. Si Dream adalah satu-satunya yang bereaksi berbeda. Kerutan yang sama terlihat di wajahnya, tetapi dia tidak bergerak untuk ikut campur. Nyatanya, saat dia melihat Meng Hao, ekspresi serius muncul. Kekuatan Paragon sedang menghancurkan ke arah Meng Hao, dan kehampaan di sekelilingnya hancur. Sensasi krisis mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam dirinya, dan bahkan ketika kekuatan yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi menimpanya, dia berbalik untuk menghadapi sosok luar biasa Paragon Ego. Dia hampir tampak mempelajari lawannya. Hati orang luar Imperial Lord sekarang dipenuhi dengan kecemasan, seolah-olah ada suara di dalam dirinya yang berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, setelah memikirkan semuanya dengan matang, dia mengirimkan indera dewanya, dan tidak dapat mendeteksi sesuatu yang mencurigakan di area tersebut. Pada saat itulah, ketika Meng Hao tampaknya berada di ambang kehancuran total, dia tertawa. Meskipun tubuhnya hancur, dia tertawa dengan cara yang tampaknya menentang langit dan bumi. Di dalam tawanya ada kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang, tetapi begitu Paragon Ego mendengarnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Nyatanya, keheranan dan teror yang terlihat di ekspresinya melebihi apa yang muncul di sana ketika surga kesatu runtuh. Anda, katanya dengan suara serak. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya di depannya dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya alam gunung dan laut ternganga kaget. Orang luar tercengang, mata Siti Garba membelalak, dan Paragon Sidrim terengah-engah, seolah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jelas, apa yang menurutnya sulit dipercaya bukanlah fakta bahwa Paragon luar melarikan diri, melainkan sesuatu yang lain. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Paragon luar mulai melarikan diri dengan ketakutan dan frustrasi, suara serak menghao melayang keluar. Kamu tidak bisa melarikan diri, Paragon Ego. Ketika Tuan Kekaisaran luar mendengar kata-kata itu, pikirannya terhuyung-huyung, dia menatap dengan sangat tidak percaya, dan bahkan mulai gemetar. Gagasan Paragon melarikan diri seperti ini sungguh tak terbayangkan. Paragon Ego bahkan tampak ketakutan, sebuah ekspresi yang belum pernah dilihat oleh Raja Kekaisaran di wajah seorang Paragon. Ini-ini, pikirnya, gemetar. Bahkan tanpa memikirkannya, dia mulai mundur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Menghao terbungkus terlalu banyak rahasia-rahasia yang menakutkan dan tidak bisa dipahami. Bahkan saat Menghao berbicara, Paragon Ego menjerit sengsara. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya dengan cara ini, dan pertama kalinya dia benar-benar ketakutan. Nyatanya, ini adalah pertama kalinya sejak menjadi Paragon yang benar-benar dia takuti akan jiwanya sendiri. Kamu siapa? Anda bukan seorang kultifator dari alam gunung dan laut. Kamu siapa? Aku, Ego, seorang Paragon, menolak untuk menyerah. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Suara melengking Paragon Ego bergema, didukung oleh basis budidaya Paragon, untuk mengisi seluruh alam gunung dan laut. Langit berbintang bergetar, dan pegunungan dan lautan bergetar. Penggarap dan orang luar yang tak terhitung jumlahnya semuanya batuk darah. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi kecuali Paragon Ego, Sea Dream, dan Menghao. Apa yang terlihat oleh mereka adalah bayangan, bentuk berkabut di depan Menghao. Mustahil untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam kabut itu, tetapi itu memancarkan sensasi teror yang tak terlukiskan. Kemudian, benang abu-abu mulai menyebar dari kabut menuju Paragon Ego, bergerak dengan kecepatan luar biasa saat mereka mulai membungkusnya. Kemudian mereka mulai membosankannya, berubah menjadi simbol magis yang berkedip-kedip di kulitnya, meskipun tidak terlihat oleh hampir semua orang. Tidak ada suara yang keluar dari kabut sebagai reaksi terhadap teriakan Paragon Ego, hanya lebih banyak benang abu-abu. Seolah-olah mereka mengunci karmanya, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Pada saat yang sama, semakin banyak simbol magis yang berkedip-kedip muncul padanya. Datanglah padaku, kata Menghao dengan senyum tipis, suaranya entah bagaimana benar-benar menakjubkan. Sejak saat ini, aku adalah tuanmu, untuk selama-lamanya. Tubuhnya sembuh dengan cepat berkat mantra abadi kaisar hijau, dan cahaya aneh terlihat di matanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Paragon Ego menggigil, lalu perlahan berjalan kembali ke Menghao. Bagi semua orang yang menonton, itu adalah pemandangan yang benar-benar aneh. Pikiran orang luar Imperial Lord berputar, dan wajahnya sepucat kematian. Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai mundur. Dia dipenuhi dengan teror Menghao yang lengkap dan total, dan tidak menginginkan apapun selain pergi sejauh mungkin darinya. Mata Paragon Sidrim berkedip saat dia melihat sosok berkabut di depan Menghao. Gelombang keterkejutan menghantam jantungnya bahkan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Menghao akan dapat meminta bantuan seperti ini. Dia benar-benar bisa mengubah Paragon menjadi boneka. Memperbudak seorang Paragon, meskipun Ego hanya berada di level 7 esens, itu adalah level yang dianggap kuat bahkan di zaman alam abadi Paragon. Pada masa itu, ada satu Paragon 9 esensis, 1 Paragon 8 esensis, dan 1 Paragon 7 esensis yang merupakan Sidrim sendiri. 33 surga saat ini memiliki 5 paragon, dan meskipun Sidrim tidak dapat memastikan basis kultivasi yang tepat dari masing-masing, dia tahu bahwa mereka tidak memiliki 9 esensis paragon. Jika mereka melakukannya, maka perang akan pecah jauh lebih awal. Nyatanya, 33 surga telah menahan diri karena alasan khusus itu. 1. Dengan demikian, Paragon 7 esensi jelas akan menjadi aset yang sangat besar di medan perang. Jika Meng Hao bisa mengubah satu menjadi budaknya, maka itu berarti perang dengan 33 surga, bukan perjuangan sia-sia. Paragon 7 esensi penuh sebanding dengan kekuatan gabungan dari 5 surga. Sidrim terengah-engah, terlepas dari tingkat kemauannya, dan berapa lama dia telah hidup, bahkan dia terguncang, dan kilatan antisipasi muncul di matanya. Siti Garba memiliki reaksi yang sama, dan matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Pembalikan yang tiba-tiba dalam berbagai peristiwa membuatnya terkejut sekaligus sangat bersemangat. Adapun penguasa gunung dan laut lainnya, hati mereka semua melonjak kegirangan, kecuali Jitian, yang duduk diam di sana. Lalu, ada Sui Dong Liu. Terkejut, dia perlahan menurunkan tangan kanannya. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, dia terpaksa ikut campur. Sekarang, sudah jelas bahwa Meng Hao benar-benar penting bagi alam gunung dan laut. Itu adalah nasib baik yang hanya menjadi miliknya. Sui Dong Liu bergumam, senyum lebar terlihat di wajahnya. Pada saat yang sama, para pembudidaya di bagian lain alam gunung dan laut dapat menyimpulkan apa yang sedang terjadi, dan mereka mulai menjadi liar dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Memperbudak seorang paragon. Surga, Meng Hao sebenarnya, benar-benar menemukan cara untuk memperbudak paragon. Saat tangisan terdengar, bahkan para pembudidaya gunung dan laut yang tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi pun terguncang, dan hampir tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Adapun orang luar, hubungan darah mereka membuat mereka lebih mudah untuk membedakan apa yang terjadi di langit berbintang. Teriakan ketakutan paragon mereka menyebabkan ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Meskipun sebaliknya mereka mungkin memperoleh kekuatan putus asa dari kesedihan dan kemarahan mereka atas kehilangan tanah air mereka. Pada saat ini mereka telah kehilangan semua harapan dan dikutuk. Mereka bisa merasakan Raja Kekaisaran melarikan diri, dan bisa mendengar jeritan paragon. Ketika Anda menambahkan fakta bahwa rumah mereka telah dihancurkan, bayang-bayang kekalahan langsung menyelimuti hati mereka. Mereka telah dikalahkan, benar-benar dan benar-benar dikalahkan. Mereka dikalahkan, dan tidak punya tempat untuk mundur. Invasi surga ke-satu telah berubah menjadi bencana total. Sebelum menyerang, mereka telah mencemoh dan meremehkan alam gunung dan laut. Tapi sekarang mereka harus mengakui bahwa, bahkan jika alam gunung dan laut lebih lemah dari sekarang, langit ke-satu tidak akan pernah bisa mengatasinya. Disinilah alam abadi paragon tinggal, alam abadi paragon yang sama yang pernah menjadi alam tinggi, jauh di atas mereka. Suara gemuruh bergemas saat orang luar gemetar dan mulai mundur-mundur. Namun, para pembudidaya alam gunung dan laut memiliki reaksi yang berlawanan. Teriakan riang terdengar saat darah mereka mulai mendidih. Surga ke-satu telah runtuh, dan roh para pembudidaya gunung dan laut telah bangkit. Melihat paragon di ambang perbudakan memberi mereka harapan. Akhirnya, alam gunung dan laut yang tertidur membuka matanya. Itu terbangun. Di langit berbintang, mata Menghau bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat paragon ego yang perlahan mendekatinya. Pada saat yang sama, mantra abadi kaisar hijau dengan cepat menyembuhkannya. Saat itulah raungan keras keluar dari mulut paragon ego. Dia akhirnya berhasil menekan teror di dalam dirinya, dan hatinya yang pantang menyerah sekarang penuh dengan kekuatan. Aku seorang paragon. Dia melolong. Getaran menjalari dirinya saat dia mencoba melawan benang abu-abu yang mengikatnya. Kemudian, dia berhenti dan menatap sosok berkabut di depan Menghau. Meskipun dia telah berhenti bergerak menuju Menghau, dia gemetar, dan kemudian darah mulai menyembur ke seluruh tubuhnya. Namun, dia tetap di tempatnya, tidak bergerak. Dia berbalik untuk melihat Menghau, dan kebanggaan menyala keluar dari dalam dirinya. Saya telah berlatih kultivasi selama puluhan ribu tahun. Saya memiliki umur panjang yang sama dengan langit dan bumi. Saya seorang paragon, penakluk dunia yang tak terhitung jumlahnya, disembak oleh makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memperbudaku? Dia menggigil, dan darah mengalir keluar di sekujur tubuhnya, namun dia tetap di tempatnya, mengandalkan kekuatan hidupnya dan martabatnya untuk melawan sosok ilusi di depan Menghau yang berusaha memperbudaknya. Tangan kanannya gemetar saat dia mengangkatnya dan melambaikan jarinya dengan kejam ke arah Menghau, namun gerakan sederhana itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasih saat dia menemukan bahwa benang abu-abu mengganggu basis kultivasinya, membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya, melepaskan kekuatannya. Keabu-abuan itu, dan sosok di depan Menghau, menyebabkan hatinya dipenuhi teror. Tiba-tiba, dia terkeke pahit, lalu mengangkat kepalanya ke belakang dan melolong pahit. Saya Ego. Saya menyaksikan kehancuran Paragon Immortal Realm. Saya membantu 33 surga menjadi terkenal. Saya menyaksikan penyegelan alam gunung dan laut. Aku bertempur dalam pertempuran berdara ini untuk memusnahkan semua kehidupan di alam gunung dan laut. Aku telah hidup selama puluhan demi puluhan ribu tahun. Saya telah berlatih kultivasi ke tingkat Paragon. Saya adalah Paragon. Paragon Ego. Suara tawa pahit Paragon Ego yang memekatkan telinga memenuhi seluruh alam gunung dan laut dan bahkan lebih tinggi hingga ke 32 surga di atas. Riak memenuhi langit berbintang yang disebabkan oleh upaya 32 surga lainnya untuk menembus penghalang dan memasuki alam gunung dan laut. Surga tidak bisa membuat saya tunduk, bumi tidak bisa membuat saya berlutut, dan langit berbintang tidak bisa membuat saya menundukkan kepala. Kehendak saya adalah dao surga dan tubuh saya tidak terbatas di hamparan luas. Paragon Ego meraung saat ukuran tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya 3000 meter, lalu 15.000 meter, lalu 30.000 meter. Sebagai raksasa setinggi 30.000 meter, dia tampak seperti dewa. Murid-murid Meng Hao menyempit saat dia merasakan kehendak pantang menyerah dari Paragon luar ini, sebuah tekat yang tampaknya tidak dapat dihapuskan baik oleh surga maupun bumi. Tiba-tiba, benang abu-abu teknik magis Chou Mentai mulai terurai. Memperbudak Paragon mungkin terdengar mudah, tetapi kenyataannya adalah bahwa semua Paragon adalah matahari yang terik di langit dan bumi. Mereka mewakili konvergensi keberuntungan dan takdir dan karenanya tidak dapat dengan mudah dijadikan budak. Tekat mereka, pikiran mereka, dan hati mereka, melampaui surga. Suara gemuruh terdengar saat semakin banyak benang abu-abu mulai putus. Jauh dilubuk hatinya, Meng Hao tidak bisa tidak mengagumi tekat Paragon ini, semangat juangnya, dan hatinya yang pantang menyerah. Dengan semua itu, dia memang pantas menyandang gelar Paragon. Pada titik inilah sosok buram di depan Meng Hao mendengus dingin. Tiba-tiba, benang abu-abu 10 kali lebih banyak dari sebelumnya meledak, lalu 100 kali lebih banyak dari itu. Mereka mulai membungkus Paragon setinggi 30 ribu meter dengan cara yang lebih rumit dari sebelumnya. hanya butuh beberapa saat sebelum Paragon tidak hanya kembali terkendali, tetapi juga mulai berlutut ke arah Meng Hao. Saya menolak, pekik Paragon Ego. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan dia gemetar hebat. Namun, dia tetap berdiri, seolah langit dan bumi yang luas pun tidak bisa memaksa kakinya untuk menekuk. Suara retak terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia masih tidak menekuk lutut. Sisik dalam jumlah besar muncul di sekujur tubuhnya, masing-masing memancarkan kekunoan yang intens. Dia sepertinya hampir berubah menjadi kadal kuno dan kuno. Namun, benang abu-abu terus menembusnya, menyebabkan simbol magis muncul, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Meng Hao tampak tergerak, tetapi tetap diam, emosi campur aduk muncul di matanya. Jika alam gunung dan laut dan 33 surga tidak berperang, maka Paragon ini benar-benar layak disembak oleh semua kehidupan. Meng Hao menghela nafas, lalu berbicara langsung dengan Paragon Ego. Jika kamu akan mendukung alam gunung dan laut, maka aku akan menyelamatkan nyawa semua orangmu dari surga pertama. Paragon Ego menggigil, dan meskipun rasa sakit menjalari dirinya, sorot matanya tetap pantang menyerah seperti biasanya. Dia bahkan mulai tertawa. Alam gunung dan laut pasti akan dimusnahkan. Selama hanya satu orang saya yang masih hidup pada akhirnya, maka bertahun-tahun dari sekarang, kami akan kembali. Saya Ego, saya seorang Paragon sekarang, dan saya akan menjadi Paragon dalam kematian. Kamu ingin aku tunduk, kau ingin aku menjadi budakmu. Satu-satunya budak yang akan kamu miliki adalah tubuhku, bukan jiwaku. Saat dia tertawa terbahak-bahak, tanda-tanda ledakan diri yang akan segera terjadi muncul. Tidak ada kegilaan di matanya, hanya kebanggaan tanpa akhir. Dia lebih baik mati daripada menundukkan kepalanya dan kehilangan martabatnya. Gemuruh terdengar saat fluktuasi destruktif mulai keluar darinya. Namun, karena dia tidak dapat melepaskan kekuatan basis kultifasinya, ledakan destruktif tidak akan menyebar ke alam gunung dan laut untuk menimbulkan kehancuran masal. Dia hanya akan bisa menyakiti dirinya sendiri. Tapi dengan begitu, bahkan jika dia meninggal, tubuhnya tidak akan berguna bagi Meng Hao. Bahkan saat Meng Hao mengerutkan kening, suara Chou Mentai tiba-tiba bergema di benaknya. Paragon tidak bisa dipaksa untuk tunduk kecuali jika kamu menghapus jiwa mereka. Kalau begitu hapus jiwanya, Meng Hao berkata dengan tegas, menatap Paragon Ego. Pada saat dia membuka mulutnya, benang abu-abu yang mengikat Paragon Ego tiba-tiba berubah menjadi hitam dan mulai memancarkan cahaya aneh. Itu berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengalir ke Paragon Ego, kekuatan pemusnahan jiwa. Tepat pada saat dia akan meledakkan diri, suara gemuruh besar bergema saat beberapa metode yang tidak diketahui digunakan. Untuk menghapus jiwanya, gemuruh teredam bisa terdengar saat benang memudar. Sosok buram di depan Meng Hao sekarang tampak lemah tak tertandingi. Akhirnya, suara samar berbicara. Aku telah memenuhi janjiku. Aku akan tidur sekarang, sampai saat tuanku dibangkitkan. Saya harap Anda dapat mempertahankan akhir perjanjian Anda. Perlahan-lahan, suara lemah itu memudar menjadi kehampaan. Sosok buram dan berkabut itu juga menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Paragon Ego menggigil, dan matanya benar-benar kosong. Riak peledakan diri memudar, dan dia menundukkan kepalanya saat dia berlutut di depan Meng Hao. Apa yang berlutut adalah tubuh Paragon, bukan jiwa. Namun, tindakan berlutut itu menyebabkan semua orang luar di alam gunung dan laut menjadi sunyi-senyap. Pikiran mereka benar-benar kosong, kosong seperti kematian. Dengan pengecualian tentara profesional atau individu yang sangat suka berperang, sebagian besar orang luar, terlepas dari suku mana mereka berasal, berjuang untuk rumah mereka, rakyat mereka, dan terutama untuk sumber daya budidaya yang lebih banyak. Oleh karena itu, runtuhnya surga kesatu menyebabkan pikiran dan hati semua orang luar bergetar. Mereka dibiarkan kosong dan ketakutan, dan dipenuhi dengan penyesalan. rumah mereka hilang. Sesama anggota suku mereka sudah mati. Tidak ada gunanya perang lagi. Diberikan cukup waktu, rasa haus mereka akan balas dendam pada akhirnya akan memacu mereka untuk tidak menahan apapun dalam pertempuran. Namun, sebelum itu bisa terjadi, paragon mereka telah diperbudak, sebuah pukulan besar yang menghancurkan keinginan mereka dan menurunkan semangat mereka sampai ke titik beku. Di kejauhan, Tuan Kekaisaran yang melarikan diri tiba-tiba berhenti dan memaksa dirinya untuk melihat ke belakang. Apa yang dia lihat adalah paragon setinggi 30 ribu meter yang mengjulang tinggi berlutut di depan Meng Hao, dan pikirannya berputar. Kalah, gumamnya dengan suara serak dan putus asa. Peristiwa yang mengarah ke penghancuran surga ke satu telah menyebabkan dia menjadi marah, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam upaya gila untuk campur tangan. Meskipun sebagian besar orang luar lainnya benar-benar bingung, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan menyerang. Tapi kemudian dia melihat paragon mereka diperbudak, dan dia dipenuhi dengan kepahitan. Dia bahkan menyesali keputusannya untuk melarikan diri, dan merasa bersalah. Dengan semua pikiran rumit yang menyerangnya, yang bisa dilakukan oleh Tuan Kekaisaran luar hanyalah tertawa kecil. Ekspresi aneh terlihat di wajah Sea Dream saat dia melihat paragon yang diperbudak. Meskipun dia bersemangat, dia tidak bisa menahan nafas. Dia juga seorang paragon, seseorang yang berdiri di puncak surga dan bumi, jadi dia tahu betapa sulitnya tugas bagi sosok misterius itu untuk memaksa ego mengalah. Berbeda sekali dengan orang luar adalah pembudidaya alam gunung dan laut. Setelah hening sejenak, mereka meledak dengan kegembiraan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Itu dimulai di gunung dan laut keempat dan dengan cepat menyebar sampai ke gunung dan laut pertama dan ke sembilan. Segera, suara dari seluruh alam gunung dan laut berteriak dengan suara yang kuat. Kemenangan adalah milik pegunungan dan lautan. Kemenangan adalah milik pegunungan dan lautan. Kemenangan adalah milik pegunungan dan laut. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang mengatakannya terlebih dahulu, tetapi segera kata-kata itu terdengar di seluruh alam gunung dan laut. Semuanya mulai berguncang saat perintah dikirim untuk mulai melawan orang luar. Di semua sembilan gunung dan lautan, para pembudidaya melakukan serangan balik. Beberapa orang luar yang tersisa memiliki keinginan untuk bertarung. Mata mereka kosong, dan mereka gemetar ketakutan. Surga ke-satu dihancurkan. Rumah mereka telah hilang. Anggota suku mereka sudah mati. Paragon mereka telah diperbudak. Segala sesuatu yang telah terjadi memenuhi mereka dengan keputus asaan total. Ketika alam gunung dan laut mulai melawan, dan seruan pertempuran yang heboh muncul, Menghao melihat Paragon setinggi 30 ribu meter yang berlutut, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas. Kemudian, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Busur itu adalah busur menuju jiwa Paragon yang pantang menyerah. Untuk sesaat, dia merasa kasihan jiwa ego telah terhapus, tapi kemudian sorot rumit di matanya tergantikan dengan rasa dingin. Ketika para ahli adalah musuh, mereka dapat saling menghormati, tetapi mereka tidak akan pernah mundur. Terkadang, satu-satunya pilihan adalah kematian. Satu pihak mati, atau yang lain mati. Dalam perang, rasa kasihan tidak bisa ditoleransi, juga tidak bisa kasih sayang, dan terutama kelemahan. Selain itu, pertempuran ini hanyalah permulaan. Bagaimanapun, aku tidak membutuhkan jiwamu. Saya hanya membutuhkan tubuh Paragon Anda. Meskipun itu membuat kecakapan bertarungmu sedikit lebih rendah, kau masih seorang Paragon. Meng Hao berkedip bergerak, terbang ke atas untuk mendarat di atas kepala Paragon setinggi 30 ribu meter. Sekarang dia memiliki kendali atas tubuh ini, hanya dengan pemikiran di pihaknya dapat membuat boneka Paragon melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama Meng Hao mendarat di kepala boneka Paragon, boneka itu perlahan bangkit, energi melonjak ke segala arah. Pada saat ini, Meng Hao benar-benar mengejutkan dalam setiap aspek. Basis kultivasinya tidak hanya menempatkannya di level tertinggi di alam gunung dan laut dalam hal kekuatan pertempuran, sekarang dia memiliki boneka Paragon, dia berada di puncak absolut. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang sekarang dilambangkan oleh Meng Hao sendiri. Setelah menghancurkan surga ke satu, dan memperbudak Paragon, dia sekarang menjadi simbol dari roh alam gunung dan laut. Matanya berkilauan saat dia menoleh untuk melihat Sea Dream, ke arah siapa dia segera bertepuk tangan dan membungkuk. Melihatnya menyebabkan dia merasa sangat menyesal dan menyesal. Suara lembut, dia berkata, Senior Sea Dream, saat itu aku bodoh dan naif. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri, bukan pegunungan dan laut. Senior, saya harap Anda tidak terlalu tersinggung dengan apa yang saya katakan. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk lagi. Seperti yang dia katakan, bertahun-tahun yang lalu dia sama sekali tidak peduli tentang alam gunung dan laut, yang menyebabkan pertengkarannya dengan Sea Dream setelah peristiwa di alam angin. Sekarang dia berpikir kembali ke waktu itu, dia menyadari bahwa dia memang berbicara terlalu kasar. 1. Sea Dream sedikit tersenyum, sesuatu yang jarang dia lakukan. Itu membuatnya tampak seperti bunga peoni yang mekar dan indah. Kehangatan dan kebaikan memenuhi pandangannya saat dia melihat kembali ke Menghao. Baginya, dia hanyalah anggota generasi muda, benar-benar seorang anak. Kamu pergi saja mengurus apapun yang kamu butuhkan, katanya. Menghao mengangguk, dan tanpa ragu lagi, duduk bersila dan menutup matanya. Kemudian, dia mengirimkan beberapa kehendak ilahi, menyebabkan mata boneka Paragon bersinar, hampir seolah-olah itu adalah mata Menghao. Setelah mengirimkan kehendak sucinya ke boneka Paragon, itu seperti tubuhnya sendiri, sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura Paragon yang menakutkan. Tentu saja, Menghao sendiri memiliki indera ilahi yang 80% sekuat Paragon, yang memastikan bahwa ia dapat dengan mudah melepaskan 80% kekuatan Paragon Ego. Dengan satu langkah, boneka Paragon melangkah melintasi langit berbintang untuk muncul di depan Tuan Kekaisaran Luar. Kirim, atau binasa, kata Menghao melalui mulut boneka Paragon. Suara itu pecah, bergema di seluruh alam gunung dan laut. Tuan Kekaisaran tertawa getir ketika dia melihat Ego versi boneka Paragon yang berdiri di depannya, seorang Paragon yang pernah menjadi salah satu bangsanya sendiri. Matanya berkilau karena kegilaan, dan bahkan keinginan untuk mati. Jika Paragon Ego lebih baik mati daripada menyerah, maka sebagai Raja Kekaisaran, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya dalam mundur. Kamu menghancurkan rumahku. Anda membunuh orang-orang saya. Dan sekarang Anda pikir saya akan tunduk kepada Anda. Bahkan jika saya binasa, saya akan berubah menjadi hantu pendendam yang akan mengutuk alam gunung dan laut Anda untuk generasi yang akan datang. Tuan Kekaisaran mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, melepaskan kekuatan ledakan dari basis kultifasinya dan menyebabkan enam pusaran muncul di belakangnya. Ekspresi aneh muncul di wajah Menghao saat dia menatap Raja Kekaisaran sejenak, lalu berkata, kata-katamu tampak sangat benar, sangat pantang menyerah, dan sangat penuh kebencian. Ledakan menggelegar dari suara Menghao menyebabkan energi Tuan Kekaisaran luar tiba-tiba goyah. Tanpa menunggu untuk terlibat dalam retorika lagi, Menghao mengirimkan tangan boneka Paragon, dan segera, langit berbintang di sekitar Raja Kekaisaran hancur. Tubuh Tuan Kekaisaran mulai bergetar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia jatuh kembali, melambaikan tangannya untuk mengirim item magis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Kenam pusaran di belakangnya menembak melalui dia ke arah Menghao, yang mengirim kepalan tangan boneka Paragon itu terbang keluar dalam serangan kepalan. Sepertinya kamu lupa bahwa penyerang dalam perang ini datang, bukan dari alam gunung dan laut, tapi dari 33 langit. Saat suara Menghao bergema, Tinju menghancurkan kehampaan dan menghancurkan langit berbintang. Semua item magis direduksi menjadi bubuk, dan enam pusaran esens dihancurkan. Kemudian pukulan itu mendarat di orang luar Imperial Lord, yang kakinya meledak. Setelah lolos dari kematian, dia sekali lagi mundur-mundur. Perang ini bukanlah gagasan alam gunung dan laut, itu milikmu. Bagaimana mungkin Menghao membiarkan orang luar ini lolos? Kata-katanya jatuh seperti guntur, menyebabkan pikiran Tuan Kekaisaran bergetar, saat dia menyadari bahwa kata-kata Menghao, meski sulit diterima, adalah benar. Perang ini benar-benar dipicu oleh 33 surga, dan mereka benar-benar penjajah. Ya, jadi apa, Raung Raja Kekaisaran, kami bahkan belum menghancurkan alam gunung dan laut, tapi kemudian kamu pergi dan memusnahkan orang-orang kami. Kaulah yang memusnahkan rumah kami terlebih dahulu. Tidak lagi peduli apakah yang dia katakan masuk akal, dia berubah menjadi wujud aslinya, kadal raksasa sepanjang ribuan meter dan diselimuti api hitam yang mengamuk. Kemudian, dia menyerang Menghao dan boneka Paragon. Alam gunung dan laut pasti akan musnah. Adapun apakah alam gunung dan laut akan musnah, jawab Menghao dengan dingin. Saya tidak bisa memastikannya, tapi yang aku tahu adalah kamu akan mati, sekarang juga. Dengan itu, tangan boneka Paragon melakukan gerakan mantra, lalu melambai, menyebabkan kekuatan penuh Paragon meledak, menyegel seluruh area seperti sangkar dan kemudian menghancurkannya dengan tekanan yang luar biasa. Suara gemuruh bergemas saat Tuan Kekaisaran mulai bergetar. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan api hitam yang menutupi tubuhnya padam. Sisiknya meledak, dan dia berteriak dengan getir. Kemudian, tekanan tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya meledak saat dia benar-benar terbunuh. Setelah membunuh Tuan Kekaisaran luar, Meng Hao merasa lemah. Secara pribadi mengendalikan boneka Paragon cukup menguras tenaga. Saat dia duduk di sana di atas kepala boneka Paragon, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia melihat ke bawah ke alam gunung dan laut. Sedikit kehendak ilahi mengirim boneka Paragon ke pegunungan dan laut. Dimanapun itu muncul, orang luar yang melihatnya dipenuhi dengan keputusasaan. Ada yang merasa gila, ada yang merasakan kepahitan. Mereka sekarang bertarung tanpa harapan dan tampaknya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Mereka adalah penjajah, tapi sekarang mereka merasakan bagaimana rasanya dijajah. Itu adalah pedang bermata dua yaitu perang. Pertempuran pertama dengan 33 surga ini sekarang dapat diselesaikan. Orang luar paling kuat yang tersisa dari surga ke-satu adalah Long Linzi, yang bertarung dengan Patriarch Reliance. Pada saat ini, dia gemetar dan mulai melarikan diri. Mendengus dingin, Patriarch Reliance segera mengejar. Orang luar dari surga pertama berada dalam kekacauan total. 1350.